Oh, apa lagi yang ingin kau katakan? Mau Uji berkata dengan lemah. Dia tahu betul bahwa orang licik seperti Zulai tidak akan bisa mendapatkan informasi berharga apapun darinya kecuali dia berada di ambang kematian. Sebelumnya, teknik penempaan jiwa hanya diungkapkan karena pihak lain tahu bahwa dia tidak dapat menyembunyikannya. Meski begitu, orang ini hanya mampu membuat celah sederhana. Teman Dao, kalau tidak salah, teman Dao pasti sudah memasuki kolam abadi kondensasi jiwa dan bahkan pusaran air dunia bawahin. Fakta bahwa kau mampu bertahan hidup pasti karena kau memasuki robekan spasial. Biasanya, setelah memasuki robekan spasial, akan sangat sulit untuk kembali ke dunia abadi. Meskipun aku, Zulai, hanya memiliki satu jiwa, aku telah pergi ke banyak tempat. Ketika jiwaku sedikit memadat, aku akan dapat menemukan jalan kembali ke dunia abadi. Nada bicara Zulai telah tenang. Saat Mouji mendengar nada bicara Zulai, dia tahu bahwa orang ini tengah mencoba tawar-menawar dengannya bahkan jika dia siap mati. Betul sekali, orang tua seperti Zulai, meski takut mati, dia tidak akan tanpa malu memohon belas kasihan kan. Mouji mulai curiga bahwa permohonan Zulai hanyalah sandiwara untuk menenangkannya. Mouji melemparkan surat biok lainnya dan berkata dengan tenang, katakan padaku metode untuk kembali ke dunia abadi dan menyelesaikan teknik penempaan jiwa. Zulai, di sisi lain, tidak panik, sahabat Dao, kita belum mencapai kesepakatan. Aku, Zulai, hanya ingin menyelamatkan hidupku. Aku bahkan bersedia memberimu jejak jiwaku. Saat jejak jiwanya diberikan, kehidupan kecilnya akan berada di tangan Mouji. Dengan satu pikiran saja, Mouji bisa membunuhnya. Kembali ke dunia kultifasi, Cansei memberikan seutas jejak jiwanya kepada Mouji. Dia bisa dianggap sebagai pelayan pertama Mouji. Namun, Mouji percaya pada Cansei, tapi dia tidak mempercayai Zulai ini. Rencana jahat orang ini terlalu dalam dan mengerikan. Membiarkannya di sisi Mouji akan seperti bom waktu yang terus berdetak. Ini adalah dunia abadi miliknya. Saat dia meninggalkannya, Mouji menduga bahwa dia tidak akan mampu menghadapi orang ini. Jejak jiwa orang lain dapat mengendalikan hidup dan mati mereka. Namun, jejak jiwa Zulai terlalu lemah. Orang ini dilahirkan untuk mengolah jiwa, jadi aneh jika jejak jiwa yang ia kirimkan aman. Orang ini sudah lama berada di dunia abadi. Dia pasti tahu tentang nafas Hong Meng. Terlalu berbahaya untuk membiarkan orang ini tetap hidup. Mouji mengangkat tangannya dan melemparkan jantung cendikiawan, aku tidak pernah berpikir untuk mendiskusikan kondisi apapun denganmu. Siapa? Siapa? Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan menyesalinya. Aku juga tahu di mana kitab luo lainnya berada. Zulai berteriak kesakitan. Ketika Mouji mendengar ini, niat membunuh di hatinya melonjak. Orang ini benar-benar tahu terlalu banyak. Jika orang ini mengetahui tentang kitab luo setelah dia terseret ke dalam robekan di luar angkasa, maka itu akan sangat mengerikan. Karena pada saat itu dia sendiri sedang linglung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaka, setelah bunyi, cici, terdengar suara jiwa yang runtuh. Di bawah hati cendikiawan, jiwa Zulai hancur total dan berubah menjadi ketiadaan. Saat jiwa Zulai hancur, yang dia rasakan hanyalah penyesalan. Kenyataannya, tebakan Mouji benar. Setelah dikirim ke dunia abadi oleh Mouji, Zulai sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia malah terkejut. Dia tidak menyangka Mouji akan mendapatkan kesempatan sebesar itu. Apa yang dia lihat di dunia abadi? Bunga jantung dunia bawah, sum-sum kayu abadi berusia miliaran tahun, dan tanaman merambat kayu surgawi. Namun, ini tidak berarti apa-apa. Yang paling mengejutkan Zulai adalah dia merasakan dunia abadi milik Mouji. Seorang suan imortal biasa mampu membentuk dunianya sendiri. Seberapa mengesankan teknik itu? Terlebih lagi, dunia ini sebenarnya memiliki manik elemen tanah dan manik elemen logam. Namun, semua itu tidak berarti apa-apa. Yang membuat Zulai tidak dapat menahan kegembiraannya adalah saat ia melihat nafas Hongmeng. Setiap barang di sini adalah sesuatu yang sangat diinginkannya. Sekarang, semuanya terkumpul di satu tempat. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia dikendalikan oleh Mouji di dunia abadi. Bahkan jika tidak, dia masih akan memikirkan cara untuk mendekati Mouji. Dalam benaknya, Mouji hanyalah seekor semutsuan abadi. Sedikit kecerdasan itu saja tidak cukup. Bahkan setelah dia menyapu semua barang Mouji, Mouji masih membantunya memindahkan barang-barang. Namun, semua pikiran itu telah lenyap. Dia tidak menyangka Mouji akan begitu tegas. Mouji bahkan tidak peduli dengan benda-benda yang dapat menenangkan jiwanya. Saat jiwa Zulai berubah menjadi ketiadaan, Mouji menghela nafas lega. Dia tahu bahwa ada banyak hal baik dalam ingatan Zulai. Selama dia meluangkan waktu, dia akan bisa mengeluarkan semuanya suatu hari nanti. Namun, ia tidak mau melakukannya. Ia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ia juga memiliki banyak hal yang harus dikembangkan. Di mana ia akan menemukan waktu untuk disiasiakan dengan jiwa yang pandai. Setelah mengubah Zulai menjadi abu, Mouji meninggalkan dunia kekalnya dan kembali ke pesawat ulang-aliknya. Apa yang ingin dilakukannya sekarang adalah mempelajari dua gulungan setan yang diwariskan oleh ras penyihir. Mouji mengeluarkan dua gulungan iblis itu pada saat yang sama. Memang, mereka berasal dari tempat yang sama. Gulungan iblis yang diberikan Hongguang bukanlah teknik penempaan fisik. Sebaliknya, itu adalah metode untuk menempa kekuatan seseorang. Di sisi lain, gulungan iblis yang diberikan Panjie kepadanya memang berisi teknik penempaan fisik ras penyihir. Teknik penempaan fisik dan teknik penempaan kekuatan ini sepenuhnya menyatu. Jika teknik penempaan jiwa yang diberikan Zulai adalah batas dari sebuah seni sakral, maka teknik penempaan fisik milik ras penyihir merupakan ekstrim yang lain. Meskipun Mouji belum mulai berkultivasi, dia bisa merasakan bahwa teknik penempaan fisik ini tidaklah sederhana. Teknik penempaan fisik ini jelas merupakan yang paling rincin dan lengkap. Namun, teknik ini tidak sepenuhnya cocok untuk Mouji. Mouji memutuskan untuk memodifikasi teknik penguatan fisik ini berdasarkan teknik kultivasi meridiannya dan 108 meridiannya. Baik di luar angkasa maupun selama kultivasi, waktu merupakan hal yang paling tidak berharga. Mouji tahu bahwa akan sulit baginya untuk maju dalam waktu singkat. Setelah memperoleh teknik penempaan fisik ras penyihir, seluruh tubuh dan pikirannya dibenamkan dalam modifikasi teknik tersebut. Pengalamannya terbatas. Setiap kali ia memodifikasinya, ia akan mencoba untuk mengedarkannya melalui meridiannya. Bertahun-tahun berlalu dengan cepat. Jika pesawat ulang-aliknya tidak terkena pukulan keras, Mouji masih akan asyik menyempurnakan teknik penempaan tubuhnya. Pesawat ulang-alik terbang Mouji memiliki susunan yang dipasang di depannya. Kecuali jika itu adalah serangan buatan manusia, pesawat itu akan secara otomatis menyingkir dan menyesuaikan arahnya. Sekarang setelah pesawat ulang-aliknya terkena serangan, jelaslah itu adalah serangan buatan manusia. Mouji mendarat di depan pesawat ulang-aliknya. Hatinya dipenuhi amarah. Pesawat ulang-aliknya hanya tahu cara menyerang, tidak mungkin bisa menyentuh siapapun. Seseorang benar-benar berani menyerang pesawat ulang-aliknya. Dia bukan orang baik. Kehendak spiritual Mouji langsung tersapu keluar. Di dalam kehendak spiritualnya, sebenarnya ada dua kapal terbang. Tidak, seharusnya itu adalah dua kapal terbang yang benar-benar berbeda. Salah satunya adalah harta ajaib seperti dia. Jika itu hanya harta ajaib, itu bukan masalah besar. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa kualitas pesawat terbang ini sangat tinggi. Bahkan bisa lebih tinggi dari pesawat ulang-alik abadi kelas 7 miliknya. Dengan kata lain, jika dia tidak sebanding dengan pihak lainnya, pesawat ulang-alik kelas 7 miliknya tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Yang satunya lagi sebenarnya adalah pesawat luar angkasa. Itu adalah produk teknologi. Yang paling mengejutkan Mouji adalah saat dia melihat tulisan yang familiar di bagian luar pesawat luar angkasa itu. UNION YF-07 YF-07 di belakang masih bagus. Kuncinya adalah kata di depan. Kata itu jelas berarti union dalam bahasa Inggris. Kata itu juga bisa diartikan sebagai federasi. Mouji tidak tahu apa yang terjadi di bumi selama ini. Namun, dia hampir yakin bahwa kapal terbang ini berasal dari bumi. Hanya saja dengan sapuan kehendak spiritualnya, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di dalam kapal terbang itu. Bagian dalam kapal terbang itu berantakan. Jelas, ada sesuatu yang menyerbu dan terjadilah perkelahian. Melihat kapal terbang yang datang dari bumi, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan, Mouji tetap sangat bersemangat. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk mempelajari kapal terbang itu. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada peralatan abadi yang perlahan terbang di atasnya. Dia yakin bahwa benda yang menyerangnya adalah kapal terbang peralatan abadi itu. Seorang pemuda berjubah emas dengan wajah muram berjalan keluar dari kapal terbang. Matanya tertuju pada Mouji. Ini adalah seorang ahli. Saat Mouji melihatnya, dia tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang raja abadi, atau bahkan seorang pendeta abadi. Mouji menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat tangannya untuk meraih pedang tebalnya. Namun, dia tidak benar-benar takut. Ini karena dia bisa melihat bahwa kultivasi raja abadi ini sedang ditekan. Pada saat ini, dia paling setara dengan dewa emas. Dia tidak percaya bahwa kultivasi raja abadi ini sedang ditekan oleh ahli yang lebih kuat. Dia pasti sedang menekan kultivasinya sendiri. Hal ini justru membuat Mouji merasa lebih rileks. Ini membuktikan bahwa teknik kultivasinya memang tidak takut dengan tekanan hukum langit dan bumi. Ini mungkin saja berhubungan dengan 108 meridiannya atau dunia abadi miliknya. 108 meridiannya membentuk jalur sirkulasi langit dan bumi. Selain itu, dunia abadi itu sendiri adalah langit dan bumi yang independen, yang dapat mengabaikan penindasan hukum langit dan bumi. Siapa kamu? Pemuda berjubah emas itu mengamati Mouji. Kemudian, dia bertanya dengan nada muram yang mirip dengan ekspresinya. Adapun Mouji yang mengacungkan pedangnya, dia bahkan tidak menaruhnya di matanya. Mouji berkata dengan tenang, siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah aku sedang terburu-buru. Aku tidak menyinggungmu. Bukankah kau terlalu sombong dengan menyerangku tanpa alasan? Jadi, kau butuh aku untuk memberimu alasan. Meskipun pemuda berjubah emas ini menyerangnya, Mouji tahu bahwa kecelakaan yang terjadi pada aliansi seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Seorang ahli seperti dia pasti tidak akan menyerbu pesawat luar angkasa untuk bertarung dengan beberapa manusia biasa. Jika dia ingin menghancurkan pesawat ruang angkasa di luar angkasa, ada banyak cara yang dapat dilakukannya. Haha, pria berjubah emas itu terkekeh. Ini pertama kalinya aku, Jin Yiren, mendengar seseorang menanyakan alasannya padaku. Lagi pula, itu adalah semut dari alam tingkat rendah. Mouji berkata dengan nada meremehkan, aku berasal dari alam tingkat rendah. Kau juga tidak jauh lebih baik. Dari sudut pandang Mouji, semua orang berasal dari dunia abadi. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Jin Yiren berkata dengan lemah, apakah kau pikir hanya karena kau berasal dari dunia abadi, kau tidak berasal dari alam tingkat rendah. Semut memang semut. Bahkan langit yang kau lihat hanya seukuran sumur. 592. Setelah Jin Yiren mengucapkan kata-kata ini, Mouji tahu bahwa dia benar-benar sedang melihat langit dari dasar sumur. Jin Yiren, yang jelas-jelas menekan kultivasinya, sebenarnya sedang mengalami lonjakan dalam kultivasinya. Dengan sangat cepat, ia beralih dari tahap abadi emas awal ke tahap abadi emas akhir, lalu ke tahap abadi suan. Hati Mouji hancur. Dia sudah memutuskan untuk melarikan diri. Orang ini tidak perlu memulihkan kultivasi aslinya. Selama orang ini pulih ke tahap abadi Gren Yi, Mouji akan dapat membunuhnya. Seorang pendeta abadi yang menekan kultivasinya ke tahap abadi Yi Agung dan seorang pendeta abadi yang awalnya berada di tahap abadi Yi Agung, pasti berada pada dua tingkat yang berbeda. Niat membunuh yang tajam tertuju pada Mouji, dan Mouji hanya mempertahankan pesawat ulang alik terbangnya. Pesawat ulang aliknya tidak akan bisa melarikan diri dari orang di depannya ini. Untungnya, dia masih memiliki teleportasi spasial dan seniroh pelarian angin. Mouji tidak merasa heran bahwa Jin Yiren tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi bahkan setelah melepaskan kultivasinya ke tahap abadi suan. Alam semesta ini luas, dan ada banyak sekali orang jenius. Jika dia, Mouji, bisa melakukannya, mengapa orang lain tidak bisa? Mouji tahu bahwa niat membunuh lawan telah menguncinya, dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia menunggu kesempatan. Selama pihak lain bergerak, pasti akan ada celah dalam auranya. Begitu dia menangkis serangan pertama, dia langsung melarikan diri. Yang membuat Mouji tercengang adalah ketika Jin Yiren hendak melancarkan gerakan, niat membunuh dan aura yang mengurungnya tiba-tiba melemah. Bagi Mouji, ini adalah saat terbaik untuk melarikan diri. Namun, Mouji tidak melarikan diri karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Jin Yiren telah berhenti tumbuh setelah mencapai tahap suan imortal tingkat lanjut. Mouji menduga bahwa orang ini tidak dapat dengan mudah meningkatkan kultivasinya ke tahap abadi Agung Yi. Namun, dia juga tahu bahwa alasan mengapa niat membunuh Jin Yiren melemah bukanlah karena dia takut padanya, atau karena Jin Yiren berpikir bahwa seorang abadi suan yang sudah lanjut tidak akan mampu menghadapinya, tetapi karena perhatian Jin Yiren memang telah teralih ke tempat lain. Kehendak spiritual Mouji juga tersapu keluar. Tak lama kemudian, sebuah gambar samar sebuah planet muncul di tepi kehendak spiritualnya. Planet ini tampak seperti planet yang rusak. Kecepatan planet ini tidak dianggap lambat, dan bergerak cepat ke arah tertentu di angkasa. Di permukaan, planet itu tampak kehilangan sebagian kecilnya karena ledakan itu. Situasi seperti itu sering terlihat di luar angkasa. Namun, jantung Mouji berdebar kencang. Ia memikirkan planet yang lolos setelah ledakan galaksi api pagi. Jika planet ini yang dicarinya, mungkin planet ini menyimpan rahasia penciptaan. Kalau tidak, bagaimana Chen Yan-sing bisa memadatkan manik elemen api? Kaki Cahaya bilah pedang yang tajam mencabik ruang dan menuju Mouji. Mouji sudah waspada terhadap Jin Yiren. Saat Jin Yiren menyerang, sosoknya berkelebat dan bilah pedang panjang di tangannya menebas dua bilah cahaya. Cahaya bilah pedang menghalangi cahaya bilah pedang itu, sedangkan cahaya bilah pedang yang lain menebas ke arah Jin Yiren. Melihat Mouji tidak hanya mampu memblokir pancaran pedangnya, tetapi bahkan mampu membalas, Jin Yiren berseru kaget. Kedua tangannya membentuk ikan yinyang, dan ia menyerang ke arah pancaran pedang kedua Mouji, sebelum langsung melarikan diri. Ledakan Ikan yin yang beradu dengan cahaya pedang Mouji. Energi unsur abadi yang dahsyat meledak dan Mouji merasa seolah-olah sebuah palu berat telah mendarat di dadanya, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Kuat sekali, pikir Mouji. Ia tahu bahwa ikan yin yang ditembakkan begitu saja oleh Jin Yiren. Serangan biasa Jin Yiren sudah begitu kuat, bisa dilihat seberapa kuat dia. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, itu tidak akan mampu menghentikan kerinduan Mouji akan harta karun ciptaan. Setelah itu, dia mengejar Jin Yiren. Saat dia melewati kapal terbang dengan huruf-huruf Inggris, dia dengan santai mengirim kapal terbang itu ke dunia abadinya. Dia tidak menyangka kalau Jin Yiren takut padanya, karena Jin Yiren sedang menuju ke lokasi planet yang rusak itu. Mouji tidak tahu mengapa Jin Yiren tertarik pada planet yang rusak itu, tetapi terlepas dari apakah pihak lain mengetahui rahasianya, dia tidak bisa membiarkan Jin Yiren mengambil planet ini. Adapun kapal terbang dengan huruf-huruf Inggris, Mouji tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Ketika dia senggang, dia akan pergi dan melihat-lihat. Dia tidak mengira bahwa hanya karena ada kapal terbang di sini, berarti dia dekat dengan bumi. Apapun bisa terjadi di angkasa yang luas. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan tersedot ke dalam robekan spasial, yang dapat menggerakkan banyak dunia. Mouji khawatir seni sakral Jin Yiren sangat kuat dan dapat menyapu bersih planet ini. Oleh karena itu, dia mengeksekusi teknik melarikan diri dari angin secara ekstrim, dan mendarat di planet ini hampir bersamaan dengan Jin Yiren. Kamu sebenarnya seorang suan abadi, dan kamu tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi. Itu tidak benar. Siapa sebenarnya kamu? Ketika Jin Yiren melihat Mouji mendarat di planet yang rusak ini pada saat yang sama dengannya, pupil matanya mengerut. Pada paru pertama kalimat Mouji, Jin Yiren mengira Mouji adalah seorang dewa suan, tetapi dia tidak begitu yakin pada paru berikutnya. Saat ini dia berada di tahap suan abadi tingkat lanjut, namun kenyataannya dia adalah seorang pendeta abadi. Siapa yang bisa yakin bahwa orang yang berdiri di depannya ini bukan orang yang sama dengan dirinya? Apakah dia juga seorang pendeta abadi yang menekan kultifasinya? Faktanya, kultifasinya mungkin lebih tinggi dari seorang immortal referen. Mouji melambaikan pedang di tangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Tidak perlu omong kosong seperti itu. Setelah Mouji memastikan bahwa kultifasi Jin Yiren tidak akan meningkat setelah ia mencapai tahap suan abadi tingkat lanjut, kepercayaan dirinya pun meningkat. Penampilannya sebelumnya memang sedikit lebih buruk dari Jin Yiren, tetapi dia tidak takut bertarung. Wajah Jin Yiren tenang, selain kesuramannya, tidak ada emosi yang terlihat. Ketika mendengar kata-kata Mouji, dia sedikit mengernyit. Setelah itu, dalam waktu yang sangat singkat, senyum muncul di wajahnya yang sangat muram. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Jin Yiren salah. Sebelumnya, itu salahku karena menyerang pesawat ulang alik Daofren. Aku mohon ampun kepada Daofren. Meminta maaf begitu saja. Hati Mouji dipenuhi keraguan, tetapi dia segera memahaminya. Jika ada yang mengatakan bahwa Jin Yiren takut padanya, Mouji tidak akan mempercayainya. Orang ini tidak mungkin takut padanya. Bagi orang sombong seperti itu untuk meminta maaf padanya, satu-satunya kemungkinan adalah planet di bawah kakinya. Jin Yiren bersedia meminta maaf kepadanya atas planet ini, yang tidak tampak seperti apapun di permukaan. Ini berarti Jin Yiren tahu bahwa planet ini tidak sederhana. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji telah meresap ke planet ini. Dalam beberapa saat, hati Mouji sedikit bergetar. Kehendak spiritualnya mendeteksi kristal merah menyala, totalnya ada sebelas. Masing-masing kristal itu tampak seperti kelopak bunga teratai, dan semuanya memancarkan energi jenis api yang paling murni. Selain energi jenis api yang sangat murni, kristal ini juga mengandung sesuatu yang mirip dengan nafas homengnya. Yang mengejutkan Mouji adalah dia sebenarnya tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa merasakan bahwa manik elemen api pasti ada hubungannya dengan kristal merah menyala ini. Jika mereka tidak dilahirkan bersama, maka mereka dilahirkan bersama. Berdasarkan dugaan Mouji, kristal merah menyala ini pastilah harta karun yang telah ada sejak tercipiannya langit dan bumi. Baiklah, mengingat kita semua berada di jalur yang sama, aku tidak akan bersikap kalkulatif. Sahabat Dao, silakan saja. Aku akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Mouji menganggup dan berkata dengan tenang. Meskipun dia mengatakan ini, dia sudah siap untuk menyerang. Karena semua orang bisa melihat kristal merah menyala itu, pertarungan tidak dapat dihindari. Wajah Jin Yiren merosot, dan dia berkata dengan nada dingin, jadi teman ini sengaja mencari masalah. Alasan saya datang ke sini adalah karena saya siap untuk berkultivasi di sini. Apa maksud teman ini dengan itu? Mouji tersentak. Mungkinkah orang ini idiot? Tidakkah dia tahu bahwa keinginan spiritual setiap orang dapat melihat kristal merah menyala itu? Karena semua orang bisa melihatnya, mengapa orang ini mengatakan bahwa dia ingin berkultivasi di sini? Mungkinkah dia tidak memiliki keinginan spiritual? Itu tidak benar. Mouji segera menarik kembali kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya, dan mengirimkan kehendak spiritualnya ke bawah. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya tanpa suara bersentuhan dengan permukaan tanah, dan kemudian meluas keluar. Kehendak spiritual semacam ini biasanya sangat sulit dideteksi, dan tampaknya memiliki substansi di dalamnya. Baru saja, ketika kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji meluas keluar, pihak lain tidak menyadarinya. Pada saat ini, lautan kesadaran spiritual Mouji meluas keluar, dan Jin Yiren menyadarinya. Mouji sudah siap menghadapi serangan Jin Yiren. Yang mengejutkannya adalah Jin Yiren tidak melakukan apa-apa, tetapi menatapnya dengan dingin. Tak lama kemudian, Mouji mencapai suatu pemahaman. Ketika kehendak spiritualnya mencapai pinggiran kristal merah menyala, kehendak spiritualnya itu tampaknya terhalang oleh susunan kehendak spiritual alami, dan dia sama sekali tidak dapat melihat kristal merah menyala itu. Jadi keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya dapat mendeteksi kristal-kristal tersebut, tetapi keinginan spiritual lautan kesadarannya tidak bisa. Mouji menghela nafas lega. Tidak heran Jin Yiren tidak takut dengan keinginan spiritualnya, dia juga menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai sekeliling, dan tidak melihat apapun. Awalnya aku berkultivasi dengan pesawat ulang alik terbang, tetapi kamu menggangguku. Tentu saja, aku tidak bisa berkultivasi dengan pesawat ulang alik terbang lagi. Bagaimana kalau aku bertemu seseorang yang menyerang pesawat ulang alikku dan menghancurkan harta karun terbangku? Planet ini milikku, jadi aku akan berkultivasi di sini. Dengan itu, domain Mouji tumbuh lebih kuat, dan auranya meningkat pesat. Mata Jin Yiren memancarkan niat membunuh yang tajam. Jika bukan karena Mouji dihentikan karena dia, dia akan menduga bahwa Mouji adalah orang yang sama dengannya, dan datang khusus untuk planet ini. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa dia bisa mengikuti Mouji sampai ke sini adalah karena dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang baik di planet yang rusak itu. Dia menduga bahwa inilah planet yang dia simpulkan. Bagaimanapun, kerusakan di planet ini sesuai dengan skenario 2 hingga 3 ledakan. Kultivator yang dihentikan begitu saja, mengapa dia harus tetap tinggal di planet ini? Apapun alasannya, dia harus mati. Kalau begitu, kau tidak perlu pergi. Setelah itu, wilayah kekuasaan Jin Yiren melesat keluar dengan liar. Pada saat yang sama, tombak merah menyala dikeluarkan. Gelombang tombak tak terbatas terbentuk, membawa serta aura yang tampaknya mampu merobek ruang saat menyapu ke arah Mouji. Mouji mundur dengan panik. Saat dia mundur, wilayah kekuasaannya terus tumbuh lebih kuat. Jangan hanya melihat bagaimana dia terus-menerus mundur, hatinya tidak dipenuhi rasa takut. Alasan dia mundur bukanlah karena dia ditekan oleh domain Jin Yiren, juga bukan karena dia takut dengan gelombang tombak merah lawan. Sebaliknya, itu karena ia mencari medan yang paling menguntungkan. Medan ini tidak menguntungkan baginya untuk bertarung, tetapi menguntungkan baginya untuk melarikan diri. Dia ingin berdiri di atas sebelas kristal merah itu, sebelum dia berhenti dan bertarung dengan lawannya. 593 Menurut penilaian Mouji, meskipun Jin Yiren berada di tahap abadi suan tingkat lanjut, dia pasti tidak akan bisa membunuhnya. Sekalipun dia dapat menekan Jin Yiren untuk sementara, jika dia membuat orang ini marah, orang ini akan tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Mungkin saat Jin Yiren pulih kekuatannya, dia akan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Akan tetapi, Mouji tidak dapat menjamin bahwa ia akan mampu lolos dari jurus mematikan pihak lain. Ketika Mouji yakin bahwa ia berdiri di atas sebelas kristal merah menyala, ia tidak lagi mundur. Sebaliknya, ia menyapu dengan ribuan cahaya pedang. Boom! Niat membunuh dari gelombang tombak yang ganas itu berbenturan dengan cahaya pedang Mouji, energi unsur abadi meledak. Seni sakral tipe pedang Mouji belum sepenuhnya terbentuk sementara gelombang tombak Jin Yiren adalah seni sakral dengan niat tombak yang sebenarnya. Saat energi pedang dan tombak saling beradu, Mouji langsung merasa ada yang tidak beres. Mouji punya firasat bahwa jika dia tidak mundur, dirinya akan terkikis oleh niat tombak itu. Retak, retak, retak. Pada saat yang sama, suara ledakan planet terdengar. Energi unsur abadi dalam saluran penyimpanan unsur Mouji melonjak keluar. Sekalipun dia terluka parah, dia tidak akan mundur setengah langkah pun. Bukan karena harga dirinya, tetapi karena Mouji tahu bahwa begitu dia mundur, akan sulit baginya untuk menduduki tempat ini lagi. Of! Di bawah serangan energi unsur abadi yang meledak-ledak, Mouji memuntahkan setegup darah. Dalam satu gerakan, Mouji terluka parah. Niat membunuh dari dao tombak Jin Yiren mulai menghancurkan kekuatan hidup dan meridian Mouji. Jika itu orang lain, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah melarikan diri. Mouji bahkan tidak mundur setengah langkah. Ini karena dia memiliki saluran vitalitas. Pada saat ini, saluran vitalitas Mouji sedang menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Pada saat yang sama, ia sedang menghitung kapan planet ini akan meledak menjadi dua. Saat planet itu meledak, Mouji akan menyapu bagian planet itu dengan kristal merah api. Tidak, itu tidak benar. Tepat saat dia berpikir untuk membawa pergi sebagian planet itu, Mouji tiba-tiba punya pikiran. Bagaimana jika planet ini meledak menjadi dua? Apa yang harus dia lakukan? Meskipun planetnya tidak besar, dia tidak cukup kuat untuk menyapu bersih separuh planetnya. Pada saat dia perlahan mengirimkannya ke dunia abadinya, Jin Yiren ini sudah bereaksi. Sambil memikirkan hal ini, Mouji terus-menerus melemparkan bendera arai. Meskipun Mouji berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam bentrokan ini, Jin Yiren tetap terlempar mundur. Dia mundur secara normal, tidak seperti Mouji yang memaksakan diri untuk berdiri di tempat yang sama, jadi dia tidak terluka sama sekali. Lumayan, kamu punya nyali. Kamu benar-benar mampu mengungguli serangan tadi. Atas tebasanmu ini, aku bersedia mengganti rugi atas inisiatifku menyerangmu. Jin Yiren mendarat di depan Mouji dan berkata dengan nada kagum. Mouji bukan orang bodoh, dia tidak menyangka Jin Yiren akan mengaguminya. Dari perkataan Jin Yiren, jelas bahwa Mouji mengira Mouji peduli dengan wajahnya dan lebih baik menderita luka berat daripada mundur. Sekarang, dia harus bertindak seolah-olah dia menghargainya dan memberi kompensasi dengan sesuatu sehingga dia bisa pergi. Dia jelas-jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan tadi, tetapi orang ini mengatakan dia memiliki keunggulan. Ini karena Jin Yiren juga tahu bahwa jika mereka terus bertarung, planet ini akan meledak. Begitu planet itu meledak, semua yang ada di dalamnya akan terekspos. Saat Mouji terus-menerus melemparkan bendera formasi, saluran vitalitasnya dengan panik menyembuhkan luka-lukanya. Melihat Mouji tidak mundur, ataupun menerima kompensasinya, tetapi terus melemparkan bendera formasi, niat membunuh Jin Yiren melonjak sekali lagi. Tombak di tangannya mengeluarkan suara mendengung dan wilayah kekuasaannya melonjak dengan dahsyat. Seperti yang dikatakan Mouji, dia tidak menganggap Mouji sebagai ancaman baginya. Baru saja, Mouji tidak mundur karena harga dirinya, dan dengan paksa menahan niat membunuhnya. Pada saat ini, Jin Yiren menduga bahwa niat tombaknya sudah mulai merobek saluran roh Mouji. Alasan mengapa dia tidak meneruskan pertarungan dengan Mouji memang seperti dugaan Mouji, dia khawatir Mouji akan mengungkap rahasia planet ini. Ledakan. Kedua rana itu kembali berbenturan. Mouji berada di tahap suan imortal tingkat dasar, sementara Jin Yiren menekan kultifasinya ke tahap suan imortal tingkat lanjut. Dilihat dari sudut pandang manapun, wilayah kekuasaan Mouji tidak dapat dibandingkan dengan wilayah kekuasaan Jin Yiren. Akan tetapi, wilayah kekuasaan Mouji adalah wilayah pusaran air, yang membawa serta daya robek yang dahsyat. Meskipun pemahaman Jin Yiren terhadap domain 10 kali lebih besar dari Mouji, ketika dua domain itu berbenturan, domain Jin Yiren masih belum mampu mengunggulinya. Benar, kau punya beberapa jurus. Pada saat ini, Jin Yiren mulai curiga bahwa Mouji tahu ada yang aneh dengan planet ini. Karena niat tombaknya tidak membuat kekuatan tempur Mouji menurun, dia mulai merasa takut terhadap Mouji. Aura tombak Jin Yiren semakin padat, seperti mulut besar yang mampu melahap apa saja saat menatap Mouji. Saat Mouji mengendalikan wilayahnya untuk menghalangi Jin Yiren, pedang di tangannya juga menjadi semakin ganas. Tepat pada saat ini, di tepi angkasa yang jauh dari mereka berdua, cahaya putih yang menyilaukan meledak. Meskipun mereka berdua sangat jauh, cahaya itu masih begitu terang, sehingga mereka berdua tidak dapat membuka mata. Baik Jin Yiren maupun Mouji, mereka berdua tanpa sadar menghentikan konfrontasi mereka saat mata mereka tertuju pada cahaya putih yang menyilaukan itu. Sesaat kemudian, di bawah cahaya putih, tampaklah lapisan pasir begelombang yang megah terhampar tanpa akhir, bagaikan padang pasir yang luas. Tak lama kemudian, cahaya putih itu berubah menjadi sungai perak yang panjang. Sungai perak itu perlahan membentang di atas gurun bagaikan ombak, lalu cahaya menyilaukan lainnya meledak. Mouji teringat pada sebaris puisi, asap kesepian mengepul di padang pasir yang luas, matahari bulat terbenam di sungai yang panjang. Itu adalah planet yang mirip dengan bintang api fajar atau matahari yang meledak. Mouji tiba-tiba mendapat firasat bahwa planet yang meledak itu ada hubungannya dengan planet tempat dia berdiri. Melihat padang pasir yang luas itu berangsur-angsur menghilang, sebuah pikiran pencerahan muncul dalam benak Mouji. Pedang di tangannya berangsur-angsur menjadi kabur, seolah telah terbelah menjadi partikel cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh mulai mengembun di dalam partikel cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ini, lalu mulai menyatu dengan wilayah Mouji. Jin Yiren adalah orang pertama yang merasakan perubahan Mouji. Sedikit keterkejutan melintas di matanya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pendeta abadi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa meskipun pedang Mouji belum dilepaskan, ada perubahan besar pada pedang sebelumnya. Apakah ini suatu pencerahan dari planet yang meledak dan menyala-nyala itu? Benar-benar ada orang dengan struktur tulang seperti itu di dunia. Dia tidak dapat berpikir lebih jauh lagi, pedang Mouji sudah menebasnya. Saat pedang itu menebas, itu seperti gelombang pasir yang tak berujung yang melonjak keluar. Seluruh ruang itu seperti gurun, dan niat membunuh di seluruh gurun itu terkondensasi bersama. Cahaya pedang yang melonjak dan pasir yang bergulir membuat Jin Yiren merasa sangat sulit baginya untuk bernapas. Dia tidak berani berpikir lebih jauh saat tombaknya yang melahap segalanya itu menebasnya. Tombak itu meninggalkan bekas luka merah yang jelas di angkasa, tampak seolah-olah akan merobek angkasa. Pada saat ini, niat membunuh yang tak terbatas melonjak dalam hati Mouji. Dia merasa seolah-olah niat pedangnya telah berubah menjadi gurun yang tak terbatas, dan dia adalah penguasa gurun ini. Apapun yang menghalangi jalannya akan dilahap oleh gurunnya yang melonjak. Adegan tadi menjadi gambaran abadi dalam pikiran Mouji. Seni sakral pedangnya, yang sudah memiliki garis besar kasar, akhirnya terbentuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasir gurun yang begelombang beradu dengan tombak merah milik Jin Yiren, menyebabkan ledakan mengerikan lainnya. Energi unsur abadi dan niat membunuh merobek angkasa, membentuk rune kecil di angkasa. Meskipun pola-pola itu langsung menghilang, namun tabrakan yang dapat menghancurkan langit berbintang itu telah melampaui daya tahan bagian langit berbintang itu. KKK, planet di bawah kakinya mulai meledak. Jin Yiren juga panik dan mundur. Menurut rencana awal Mouji, dia seharusnya membawa planet rusak itu bersama sebelas kristal merah api dan pergi. Namun, gurun besar yang baru saja dipahaminya ini membuat kepercayaan diri Mouji melambung tinggi. Bukan saja dia tidak bertindak sesuai rencananya, ketika Jin Yiren mundur untuk menghalangi gurun besarnya, pedangnya berhenti. Gurun besar berhenti di angkasa, dan niat membunuh serta cahaya pedang berubah menjadi sungai perak. Ini adalah pedang kedua yang baru dipahami Mouji, Winding River. Pedang itu berubah menjadi sungai perak. Sungai berliku itu menggantung dari langit, dan akan berubah menjadi sungai berliku pedang jatuh yang tak terbatas. Namun, pada saat ini, Mouji merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Niat membunuh Winding River-nya langsung menjadi lamban, dan falling blades milik Winding River-nya juga menghilang. Tidak bagus, dia tidak dapat menggunakan pedang kedua, Winding River. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena dia belum sepenuhnya memahami pedang ini. Kalau dia bahkan tidak bisa mengeksekusi pedang kedua, Winding River, maka tidak perlu lagi membicarakan pedang ketiga, Setting Sun. Mouji bahkan tidak berpikir saat ia melemparkan beberapa bendera arai, menjaga planet yang rusak dengan sebelas kristal merah api itu ke dalam dunia abadinya. Setelah itu, ia berteleportasi. Pedang pertama Mouji, Grand Desert, telah melukai Jin Yiren. Ketika dia melihat bahwa pedang kedua Mouji bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama, dia dengan panik mundur. Mouji memahami seni pedang sakral selama pertempuran mereka sudah sangat mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa Mouji memahami seni pedang sakral secara berurutan. Penglihatan Jin Yiren tidak buruk. Dia bisa merasakan bahwa jika sungai berliku milik Mouji mendarat di wilayah kekuasaannya, dia pasti akan terluka parah. Dia buru-buru mundur. Dengan pengalaman bertarungnya, dia tentu harus menghindari sisi tajam Mouji, lalu perlahan-lahan menghadapi Mouji. Dia bisa melihat bahwa Mouji juga setengah matang. Jika mereka benar-benar bertarung, Mouji tidak akan bisa menandinginya. Tak peduli seberapa kuat suatu seni sakral, akan ada batasnya pada kekuatan seni sakral yang baru dipahami. Alasan dia mundur adalah untuk berjaga-jaga. Namun, dia hampir ingin muntah darah. Dia melihat Mouji menyapu sebagian planet yang hancur, lalu melarikan diri. Bahkan orang bodoh pun akan tahu kalau motif Mouji sama dengan dirinya, yaitu demi harta karun di planet ini. Tebakannya benar. Seni sakral Mouji memang belum terbentuk sepenuhnya. Namun, kecerobohannya menyebabkan dia kehilangan kesempatan. 594 Planet ini meledak menjadi ratusan keping. Jin Yiren mengeluarkan piring 8 trigram saat wajahnya berubah semakin suram. Piring pencari harta karunnya tidak lagi mampu merasakan aura harta karun tersebut. Jelas, harta karun tersebut telah disapu oleh Mouji. Dia tidak mengerti bagaimana Mouji menemukan planet itu beserta harta karunnya. Apapun yang terjadi, dia pasti tidak akan membiarkan harta karun yang telah dicarinya selama bertahun-tahun direnggut begitu saja di depannya. Menurut rencana awalnya, dia ingin melihat planet yang terbakar itu. Namun, saat ini, dia tidak ragu-ragu lagi dan mengejar Mouji. Mouji tahu bahwa Jin Yiren tidak akan melepaskannya. Saat ia mencoba melarikan diri, ia dengan panik menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Dibandingkan dengan peralatan terbang abadi kelas 7, teknik melarikan diri dari angin tidak meninggalkan jejak apapun. Sekalipun ada jejak sekecil apapun, saat dia pergi mendahului Jin Yiren, energi ruang angkasa akan menghapus jejak tersebut. Meskipun Jin Yiren tidak melakukan apapun padanya, Mouji tidak kecewa. Dia tidak hanya mendapatkan 11 kristal merah, dia bahkan memperoleh pencerahan pada seni sakral pedangnya sendiri. Pedang pertama, Grand Desert, pedang kedua, Winding River, pedang ketiga, Setting Sun. Dia baru saja memperoleh pencerahan pada pedang pertamanya, Grand Desert, tetapi dia sudah mampu mengungguli Jin Yiren dalam pertarungannya. Sayangnya, bila kedua dan ketiganya belum terbentuk sepenuhnya. Saat dia bisa menggunakannya, dia tidak perlu melarikan diri lagi. Ini karena yang lolos pastilah Jin Yiren. Setelah melarikan diri selama beberapa hari, Mouji sama sekali tidak dapat merasakan aura Jin Yiren. Ketika ia merasa bahwa keadaan sudah relatif aman, ia pun berhenti. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan satel terbangnya dan membiarkannya bergerak sendiri. Mouji memasuki dunia abadinya dan mendarat langsung di planet rusak yang dibawanya. Selain 11 kristal merah itu, yang lainnya sangat biasa. Setelah membuka segel penyembunyian, Mouji tidak merasakan sesuatu yang istimewa pada kesebelas kristal merah itu. Sekalipun warnanya merah bagaikan api, mereka tidak merasakan panas. Dia menaruh kesebelas kristal itu di tanah. Selain aura yang bahkan tidak bisa dirasakan Mouji, ada juga perasaan yang sangat hangat. Satu-satunya hal yang istimewa adalah setiap kristal merah menyala tampak seperti kelopak bunga teratai. Jika dia menambahkan satu lagi, itu akan benar-benar terlihat seperti teratai api karma merah tingkat 12. Mouji tahu bahwa bukan itu masalahnya. Teratai api karma merah tingkat 12 tidak akan tersebar seperti itu. Terlebih lagi, Mouji pernah melihat teratai api karma merah sebelumnya. Jika teratai api karma merah yang dilihatnya itu asli, maka teratai api karma merah yang asli seharusnya berada di tingkat ketiga dunia rusak, reruntuhan rusak. Karena dia berpikir bahwa manik elemen api mungkin ada hubungannya dengan kristal-kristal ini, Mouji mengeluarkan sebuah kristal dan mengeluarkan hati cendekiawannya. Yang mengejutkan Mouji adalah saat dia mengeluarkan jantung cendekiawan, jantung itu mengeluarkan suara nyaring, seolah-olah sedang menumbuhkan kehidupannya sendiri. Setelah itu, jantung itu mengeluarkan api hijau yang langsung menyelimuti kristal merah itu. Berbeda dengan saat dia menggunakan fire hairstone untuk maju. Api Skolar's Heart mulai menyatu. Akhirnya, berubah menjadi kepompong api hijau dan tidak bergerak. Kehendak spiritual Mouji meresap ke dalam kepompong api hijau ini, tetapi ia hanya dapat melihat bola energi kacau berwarna hijau dan merah. Ia tidak dapat melihat proses yang sebenarnya. Mouji tidak menyentuh hati cendekiawan. Sebaliknya, ia meletakkan 10 kristal merah menyala dari kelopak teratai yang tersisa ke dalam 10 kotak giok. Kemudian, ia membubuhkan segel pada kotak giok tersebut sebelum pergi untuk memeriksa kapal terbang tersebut. Mouji tidak menyentuh hati cendekiawan. Sebaliknya, ia meletakkan 10 kristal yang tersisa ke dalam 10 kotak giok. Kemudian, ia membubuhkan segel pada kotak giok tersebut. Setelah itu, ia pergi untuk memeriksa pesawat ruang angkasa tersebut. Mouji tidak asing dengan pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa ini berantakan karena pertempuran. Ada juga beberapa bercak darah. Beberapa pistol laser tergeletak begitu saja di tanah. Mouji adalah seorang ahli biologi dan farmasi. Ia tahu tentang pesawat luar angkasa, tetapi tidak tahu banyak tentang teknologi tersebut. Melalui kata-kata di atasnya, ia berhasil mengetahui bahwa kapal terbang ini dikirim oleh aliansi di bumi. Mengenai kapan ada aliansi di bumi, Mouji tidak tahu, dan ia juga tidak ingin tahu. Melalui tulisan di sana, dia mengetahui bahwa pesawat luar angkasa ini dikirim oleh aliansi di bumi. Mengenai kapan ada aliansi di bumi, Mouji tidak tahu dan tidak ingin tahu. Sejak dia melupakan semua tentang siarwoyin, Mouji tidak bersemangat untuk kembali ke bumi. Dia berharap untuk kembali ke dunia abadi. Di sanalah teman-teman dan masa depannya berada. Sayangnya, Mouji tidak tahu bagaimana cara kembali ke dunia abadi. Dia merasa tidak berdaya. Mungkin Jin Yiren tahu cara kembali ke dunia abadi. Sayangnya, mereka adalah musuh. Jika mereka bertemu, mereka pasti tidak akan bisa berbicara dengan baik. Alam semesta itu luas. Dia hanyalah seorang suan imortal yang lemah. Bahkan jika dia berlari sampai akhir hayatnya, dia mungkin tidak dapat menemukan jalan kembali. Untungnya, dia memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, dia menemukan bahwa tekniknya tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Kedua, dia memperoleh teknik penempaan tubuh dan tiga seni sakral pedang. Ketiga, dia memperoleh sebelas kristal merah api yang tampak berharga. Lebih baik baginya untuk terus berkultivasi. Dia masih memiliki setumpuk kristal abadi. Sejak dia keluar dari lembah abadi Yunxian, dia memiliki banyak pil abadi. Setidaknya itu akan cukup baginya untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Mungkin suatu hari ketika dia mencapai tahap abadi Grenyi, dia akan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Mouji agak berpikiran terbuka. Dia tahu betul bahwa tidak ada perbedaan antara dia yang mengendalikan pesawat ulang alik. Lagipula, tidak ada arah. Namun, Mouji tidak tinggal di pesawat ulang alik terbang itu. Dia tidak tinggal di dunia abadinya. Sebaliknya, dia tinggal di de pesawat ulang alik terbang itu. Dia hanya memasang batasan pertahanan. Dia bahkan tidak memasang batasan penyembunyian apapun. Motifnya adalah agar orang lain dapat menemukannya. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator di luar angkasa, dia mungkin dapat menemukan jalan kembali ke dunia abadi. Wilayah Keabadian Dewa, Istana Kaisar Yang Tak Terkekang Seorang pria kurus dan tinggi yang mengenakan mahkota kaisar abadi menatap muram ke arah orang-orang yang berlutut di hadapannya. Suasananya sangat suram. Pria kurus dan tinggi ini adalah kaisar abadi Lunkai dari alam abadi dewa. Ia juga dikenal sebagai kaisar agung Lunkai. Dalam situasi normal, kaisar abadi tingkat lanjut memenuhi syarat untuk disebut kaisar agung. Namun, pada kenyataannya, setiap kaisar agung merupakan eksistensi yang berada di puncak tahap kaisar abadi. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, bahkan jika orang lain memanggilmu sebagai kaisar agung, kau tidak akan berani mengakuinya. Di dunia abadi, kaisar agung merupakan kehormatan tertinggi. Ia juga merupakan simbol kekuasaan. Kaisar abadi Lunkai merupakan kaisar agung yang berada di puncak tahap kaisar abadi. Setelah beberapa saat, kaisar abadi Lunkai berkata dengan sungguh-sungguh, Layi, apakah kamu yakin bahwa Mouji pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa? Seorang pria berwajah hijau berjalan keluar. Ia membungkuk dan menjawab, ya. Lagi pula, ia tidak keluar setelah masuk. Lunkai sangat mengenal kolam abadi pengembunan jiwa. Dia tidak bertanya kepada pria berwajah hijau itu apakah dia masuk. Bagi seorang dewasuan seperti Mouji, memasuki kolam abadi kondensasi jiwa pada dasarnya sama saja dengan mencari kematian. Kemarahan muncul di wajah kaisar abadi Lunkai sekali lagi. Nada suaranya berubah jahat. Hong Ling, bagaimana penyelidikanmu? Seorang wanita berambut merah bergegas keluar dan berkata, Mouji itu adalah Raja Pil dari Aliansi Abadi Daupil. Dia juga seorang tetua. Belum lama ini, dia ikut serta dalam kompetisi Alkimia Agung Wilayah Abadi Yongying. Selain itu, ia juga memiliki toko di Sarfon Immortal Ruins yang disebut Tianji Pilkor. Lunkai berkata dengan dingin, segera beritahu Aliansi Abadi Daupil bahwa Mouji sedang mencari kematian. Mati di kolam abadi pengembunan jiwa adalah masalah kecil. Namun, dia telah menunda kesempatan selir kesayanganku untuk bertahan hidup. Aku ingin semua orang di sekitarnya mati bersama selir kesayanganku. Demi Aliansi Abadi Daupil, aku, Lunkai, tidak akan perhitungan dengan mereka. Ketika aku bertindak terhadap toko Mouji dan orang-orang di sekitarnya, aku berharap Aliansi Abadi Daupil tidak akan ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan aku, Lunkai, karena bersikap tidak sopan. Selain itu, sekolah Abadi Bulan Iblis itu benar-benar memberi Mouji kesempatan untuk memasuki kolam abadi kondensasi jiwa. Mereka harus bertanggung jawab atas hal ini. Jika Mouji ada di sini, dia pasti akan tercengang. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak masuk akal seperti itu di dunia ini? Dia tidak menjanjikan apapun kepada Kaisar Abadi Lunkai. Bahkan, dia tidak bertemu dengan Kaisar Abadi Lunkai. Hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan medis, Kaisar Abadi Lunkai melampiaskan amarahnya kepadanya. Selama kurun waktu ini, dia bahkan tidak tahu bahwa Lunkai sedang mencarinya. Aliansi Abadi Pildau jelas merupakan eksistensi besar di dunia abadi. Sekalipun Lunkai bersikap tidak masuk akal, itu hanya karena Mouji sudah mati. Saat ini, di markas besar aliansi abadi Daupil, ekspresi wakil ketua aliansi Huzenyu sedikit jelek. Alasan utamanya bukan hanya karena kekasaran Kaisar Abadi Lunkai. Yang lebih penting, itu karena Mouji, yang sangat ia harapkan, benar-benar mati di kolam abadi pengembunan jiwa. Tatapannya menyapu Laiyi yang berwajah hijau saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ini berarti bahwa aliansi abadi Daupilku tidak mengizinkan Lunkai untuk bertindak. Tapi Lunkai masih ingin menentang aliansi abadi Daupilku. Aliansi abadi Daupil saya belum pernah bertemu lawan seperti itu selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak tahu bahwa kami akan diancam tepat di depan pintu kami. Laiyi membungkuk dengan tenang dan berkata, kepala aliansi Huz terlalu serius. Meskipun Mouji adalah seorang tetua dari aliansi abadi Daupil dan dianggap sebagai bagian dari aliansi, dia mengabaikan harapan aliansi abadi Daupil. Namun, dia mengabaikan harapan aliansi abadi Daupil dan mempertaruhkan nyawanya di kolam abadi kondensasi jiwa. Akhirnya, dia meninggal. Jelas, dia tidak peduli dengan perhatian aliansi abadi Daupil terhadapnya. Kaisar Agung Lunkai juga berkata bahwa selama aliansi abadi Daupil mengizinkan kita untuk bertindak melawan orang-orang Mouji, Kaisar Agung bersedia untuk mengeluarkan. Huff. Sebelum Laiyi selesai berbicara, Huzenyu mendengus dingin, Kenapa? Kamu masih ingin menggunakan nama Kaisar Agung untuk menakut-nakuti aliansi abadi Daupilku. Aliansi abadi Daupil saya telah berada di dunia abadi begitu lama. Kami tidak takut untuk merasa takut. Laiyi buru-buru berkata, Istana Kaisar Bebasku selalu sangat menghormati aliansi abadi Daupil. Beraninya kita menakut-nakuti aliansi abadi Daupil. Kaisar Besar Lunkai hanya menyarankan. Tentu saja, jika aliansi abadi Daupil tidak setuju, lupakan saja. Kata-kata Kaisar Besar Lunkai tentu saja tidak selembut dan sesopan kata-kata Laiyi. Dia langsung mengatakan bahwa jika aliansi abadi Daupil tidak memberinya muka, maka dia tidak akan bersikap sopan. Laiyi pasti tidak akan mengulang kata-kata Kaisar Besar Lunkai kata demi kata. Jika dia melakukannya, maka tidak peduli berapa banyak keuntungan yang dia berikan kepada aliansi abadi Daupil, itu tetap akan mengakibatkan perang besar. Wakil Ketua Aliansi, mengapa kita tidak mendengar apa saja persyaratan Kaisar Besar Lunkai? Seorang pria yang sangat gemuk dengan mata yang hampir menyipit keluar dan berkata. Pria gemuk ini juga merupakan seorang tetua dari aliansi abadi Daupil. Dia juga seorang Kaisar Pil tingkat 7, Ren Kian. Posisinya di aliansi abadi Daupil sangat tinggi, kedua setelah wakil kepala aliansi. Di antara banyak tetua, dia juga yang paling berwenang. 595 Ceritakan padaku. Sejujurnya, Hu Zenyu agak frustrasi. Seorang Raja Pil berbakat yang sangat diharapkannya, namun dia tidak memiliki harga diri dan ingin pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa. Kalau tidak pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa, maka sekuat apapun Lunkai, mustahil baginya untuk berhadapan dengan sesepuh dari aliansi abadi Daupil. Lai tidak berani menunjukkan tanda-tanda mengabaikan Hu Zenyu saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Kaisar Agung berkata bahwa dia dapat memberikan aliansi abadi Daupil dua tempat untuk memasuki Menara Dewa. Apakah kamu berkata jujur? Hu Zenyu tiba-tiba berdiri karena dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Menara Dewa merupakan tempat paling misterius di domain abadi Dewa dan dikabarkan sebagai tempat terkaya. Konon katanya disinilah tempat para Dewa sejati bertarung dan tak terhitung banyaknya mereka yang tumbang di Menara Dewa. Menemukan sisa-sisa Dewa manapun akan memungkinkan seseorang menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Mengapa Kaisar Abadi Lunkei jauh lebih kuat daripada yang lain di tahap yang sama dan bahkan diberi gelar Kaisar Agung? Itu karena dia telah pergi ke Menara Dewa dan memperoleh beberapa kesempatan di Menara Dewa. Pada level Hu Zenyu, apa yang tidak bisa ia lakukan? Ia bahkan tidak tertarik pada benda-benda biasa, namun penempatan Menara Dewa yang dilakukan Lunkei membuatnya tertarik. Setiap kali Menara Dewa dibuka, bahkan orang-orang dari domain Dewa Abadi akan dibatasi, apalagi para Dewa dari domain lain. Meskipun Aliansi Abadi Pildau memiliki kualifikasi, jumlah penempatannya sangat kecil. Sekarang Lunkei bersedia mengambil dua penempatan, itu sangatlah murah hati. Kondisi ini persis apa yang diinginkan Hu Zenyu. Perlu diketahui bahwa Menara Dewa tidak memiliki batasan tingkat kultifasi dan siapapun dapat masuk. Dia, Hu Zenyu, sudah lama ingin memasuki Menara Dewa tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Ketika Menara Dewa dibuka, Aliansi Abadi Daupil hanya memiliki tiga penempatan dan setiap dari mereka haruslah seorang junior dengan potensi paling besar. Hu Zenyu adalah wakil ketua Aliansi Abadi Daupil jadi wajar saja kalau dia tidak punya muka untuk berebut tempat dengan juniornya. Sekarang Kaisar Besar Lunkei bersedia mengambil dua penempatan, itu merupakan paket mewah untuk Hu Zenyu. Kaisar Agung Lunkei memegang kendali atas suatu wilayah dan memiliki pengaruh di wilayah Abadi Dewa. Tentu saja, dia tidak akan berbohong. Laiyi berkata dengan hormat. Nada bicaranya terdengar sangat rendah hati, tetapi sesungguhnya hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika itu adalah Aliansi Abadi Daupil? Untuk bisa begitu gembira hanya karena dua penempatan di Menara Dewa, dia pasti belum pernah melihat dunia. Saya setuju, tapi saya harap Kaisar Besar Lunkei tidak bertindak berlebihan. Hu Zenyu menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, kata Laiyi dengan gembira. Adapun perkataan Hu Zenyu yang berharap Kaisar Lunkei tidak bertindak berlebihan, tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Itu hanya omong kosong belaka. Mouji tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Itu terutama karena dia telah menghabiskan semua kristal abadi miliknya, dia tidak mungkin hanya menggunakan pil untuk berkultivasi. Untungnya, kultivasinya yang tertutup di pesawat ulang-alik terbang tidak tanpa hasil. Paling tidak, dia telah maju ke tahap menengah Alam Abadi Misterius, dan dia hanya selangkah lagi untuk maju ke tahap lanjutan Alam Abadi Misterius. Karena tidak dapat berkultivasi, Mouji hanya bisa mengendalikan pesawat ulang-alik untuk terbang ke sana kemari tanpa tujuan di angkasa seperti lalat tanpa kepala. Pada saat ini, tidak perlu lagi membicarakan tentang menemukan dunia abadi. Bahkan jika dia diminta untuk kembali ke planet Heavenly Crow, dia tidak akan dapat menemukan arahnya. Jika Mouji hanya fokus berkultivasi, dia tidak akan merasakan apapun. Tetapi saat dia berhenti, dia mulai merasa cemas. Satu bulan masih baik-baik saja, tetapi dua bulan, tiga bulan, dan setelah setahun, mentalitas Mouji berubah. Kalau dia terus begini, dia bisa saja benar-benar mati karena usia tua di angkasa luas ini. Sebulan lagi berlalu, dan saat Mouji tengah berpikir untuk mencari beberapa celah di luar angkasa untuk mencoba peruntungannya, dia merasakan aura yang familiar. Meskipun aura itu sangat lemah, Mouji masih berhasil menangkapnya. Dia tidak ragu untuk menerbangkan pesawat ulang-alik terbang dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, bahkan jika Jin Yiren ada di sini, Mouji masih akan memikirkan cara untuk bernegosiasi dengannya, apalagi membicarakan hal lain. Suai Guo Yang mengejutkan Mouji adalah dia benar-benar melihat Suai Guo. Suai Guo meringkup di dek kapal terbang, dan di depannya ada beberapa batang ramuan spiritual tingkat tinggi. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa Suai Guo tampaknya tidak banyak mengalami kemajuan. Dengan bakat Suai Guo, Mouji tidak akan terkejut jika itu adalah binatang iblis kelas 9. Dulu ketika Suai Guo meninggalkannya, binatang itu sudah hampir menjadi binatang iblis kelas 4. Setelah bertahun-tahun, binatang itu masih binatang iblis kelas 4, dan auranya masih sangat lemah. Mouji sangat jelas tentang karakter Suai Guo, dan dia adalah orang yang sangat mencolok. Pada saat ini, makhluk ini bahkan lebih jelek dari sebelumnya. Tubuhnya berbulu abu-abu, dan salah satu dari tiga kakinya telah menghilang, sehingga hanya tersisa dua kaki. Bukan itu saja, sekali melihatnya saja Mouji tahu bahwa dia lesu, tidak bertenaga. Secara logika, perawatan yang diterima Suai Guo tidaklah buruk, duduk di dek, memandangi bintang-bintang, dan memakan ramuan spiritual. Mengapa tidak ada perbaikan setelah bertahun-tahun? Tidak hanya itu, Mouji bahkan merasakan Suai Guo. Secara logika, Suai Guo adalah binatang buas, jadi seharusnya lebih sensitif, tetapi Suai Guo tetap tidak bisa merasakan Mouji sama sekali. Mouji terus mengendalikan pesawat ulang-aliknya, dan dengan satu langkah saja, ia mendarat di kapal terbang itu. Segel pada kapal terbang ini seperti dekorasi bagi Mouji. Tuanku, Suai Guo yang putus asa akhirnya mengenali Mouji, dan melompat ke girangan, hingga di bahu Mouji. Meski hanya seekor burung, kegembiraan di matanya sulit ditahan. Siapa kamu? Seorang pria muda mengenakan jubah hijau berjalan keluar. Pria ini tidak hanya sangat tampan, ia juga memiliki penampilan yang mengesankan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura percaya diri dan aura yang kuat. Cincin spiritualnya mengambang di permukaan tubuhnya, dan bahkan orang yang tidak berkultivasi pun dapat mengetahui bahwa pemuda ini berbeda. Mouji memujinya dalam hati, orang ini tidak terlihat berusia lebih dari 20 tahun, tetapi tingkat kultivasinya sudah di tahap dewa sejati level 7. Bakat semacam ini seharusnya tidak ada di Zenzhen, kan? Bahkan jika pihak lain itu memiliki penampilan yang mengesankan, dan aura yang mengejutkan, Mouji tidak peduli padanya, dan sebaliknya, dia mencengkeram leher Suai Guo dan melemparkannya ke geladak, Suai Guo, kau tetaplah seekor burung dengan latar belakang tertentu. Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan bukan saja keadaanmu tidak membaik sama sekali, kamu bahkan kehilangan kaki ketigamu. Apakah kamu tidak malu? Tidak, apakah kamu tidak malu dengan burungmu? Suai Guo menggunakan kakinya untuk menggosok matanya seperti manusia, dan berkata sambil merintih, Tuanku, jika aku tidak melihatmu, aku akan mati. Bajingan-bajingan ini menangkapku, memberiku makanan enak, dan menguras darahku setiap hari. Orang inilah yang ingin minum secangkir darahku setiap hari, dan sekuat apapun aku, aku akan tetap mabuk sampai mati oleh sampah ini. Kakiku yang ketiga jadi degenerasi karenanya, dan hilanglah sudah. Wu Wu, Tuanku, Anda harus mencari keadilan untukku. Memang ada dua ramuan spiritual penambah darah di geladak, dan niat membunuh melintas di mata Mouji. Dia tidak langsung menyerang, dan berkata dengan dingin, Saat itu, aku memintamu untuk menungguku di luar Lightning Star, jadi mengapa kau pergi? Kau membuatku mencarimu untuk waktu yang lama. Saya tidak pergi sendiri, saya terperangkap oleh beberapa potong sampah ini. Mereka mengatakan bahwa aku adalah sejenis binatang mitologi kuno, dan menangkapku untuk menguras darahku. Sebelum Suai Guo bisa menyelesaikan kalimatnya, Mouji sepenuhnya mengerti. Tatapannya tertuju pada pemuda berjubah hijau, lalu berkata dengan dingin, kaulah yang telah menguras darah Suai Guo selama lebih dari 10 tahun. Pemuda berjubah hijau itu langsung mengerutkan kening, dan jika Mouji tidak tanpa sadar muncul di kapal terbangnya, dia pasti sudah menendang Mouji hingga terpental. Hubo, pemuda berjubah hijau itu tidak menjawab pertanyaan Mouji, tetapi malah berteriak. Seorang lelaki tua kurus mendarat di dek, dan di sampingnya ada seorang lelaki parubaya. Orang tua kurus itu mengamati Mouji, dan Mouji tampak tidak berbeda dari manusia biasa, jadi dia tidak dapat mengetahuinya. Teman, pasti ada kesalahpahaman, lelaki tua kurus bernama Hubo itu mengepalkan tangannya ke arah Mouji dan berkata dengan sopan. Asal usul Mouji terlalu misterius, dan dia tiba-tiba muncul di kapal terbang ini. Orang harus tahu bahwa batasan kapal terbang Tuan Muda itu tidak lemah. Mouji berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak cocok menjadi temanku, jadi jawab saja pertanyaanku secara langsung. Memangnya kenapa kalau ada binatang buas yang meminum darahku? Pemuda berjubah hijau itu mendengus, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta karun ajaibnya. Suai Guo, berapa banyak darahmu yang dia minum? Pergi dan minumlah kembali. Jangan minum ampasnya, minum saja bagian yang hilang, kata Mouji acuh-ta'acuh. Kau sedang mencari kematian? Mendengar kata-kata Mouji, pemuda berjubah hijau itu menjadi marah, dan bila pedang bulan Purnama di tangannya hendak menyerang Mouji. Seketika, ia tertegun, dan pada saat itu, ia tidak dapat bergerak sama sekali. Sebuah ruang takasat mata telah mengikatnya, dan dapat dikatakan bahwa selain pikiran dan mulutnya, ia tidak dapat menggerakkan apapun. Hubo, selamatkan aku. Rasa takut muncul di mata pemuda itu. Ada ahli seperti itu, apa tingkat kultifasinya. Bagaimanapun juga, Hubo hanyalah seorang dewa duniawi dasar, dan saat dia melangkah maju, dia menyadari bahwa dia juga tidak bisa bergerak. Senior, mohon berbelas kasihan, kami dari Gunung Fata Morgana, dan di Gunung Fata Morgana ada Dewa Jahat Lima Transformasi. Hubo mengucapkan kalimat ini dalam satu tarikan napas. Melihat Suai Guo menatapnya dengan penuh semangat, Mouji menendangnya, dan berkata langsung, enyahlah dan minum kembali darahmu, jangan buang waktu. Baik, Tuanku. Suai Guo menerkam ke arah pemuda berjubah hijau itu dengan penuh semangat, dan di bawah tatapan ngeri pemuda berjubah hijau itu, Suai Guo mendarat di kepala pemuda itu, menundukkan kepalanya, dan menggigit dahi pemuda itu. Aliran darah menyembur ke mulut Suai Guo seperti anak panah darah. Senior, mohon berbelas kasihan, dia adalah Tuan Muda Gunung Fata Morgana kita, melihat Suai Guo benar-benar akan meminum darahnya, Hubo sangat cemas hingga dia hampir muntah darah, dan dia bahkan tidak bisa membentuk kalimat yang masuk akal. Mouji bahkan tidak peduli, dan berkata dengan tenang, di mana Gunung Meraj? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penggarap liar? Hubo menarik nafas dalam-dalam, dan dia tahu bahwa dia harus membungkam Suai Guo sesegera mungkin, jika tidak, bahkan jika Tuan Mudanya selamat, dia akan menjadi cacat. Senior, Dewa Jahat Transformasi 1 setara dengan Dewa Surgawi tingkat dasar, dan Dewa Jahat Transformasi 5 setara dengan Dewa Emas tingkat menengah, kata Hubo buru-buru. Dewa Surgawi, Dewa Emas, Mouji menatap Hubo dengan kaget, dan bertanya-tanya apakah orang ini adalah seorang kultifator dari dunia kultifasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang Heavenly Immortal dan Golden Immortal? Seseorang harus tahu bahwa saat dia berada di Zensing, dia tidak tahu tentang tingkatan dunia abadi. 596 Hubo berkata dengan bangga, Senior seharusnya setidaknya berada di tahap abadi bumi tingkat lanjut, kan? Setelah tahap keabadian duniawi, ada tahap keabadian surgawi. Setelah melewati kesengsaraan petir tahap keabadian duniawi, seseorang akan naik ke dunia keabadian. Tahap keabadian emas adalah tahap setelah tahap keabadian surgawi. Di mata Hubo, Mouji setidaknya berada di tahap abadi bumi tingkat lanjut, atau bahkan lingkaran besar tahap abadi bumi. Meskipun sangat mengejutkan bagi seorang ahli tahap abadi bumi tingkat lanjut untuk menahannya, tidak peduli seberapa kuat seorang abadi bumi, itu tetap tidak ada apa-apanya di hadapan seorang abadi jahat. Mouji bertanya dengan serius, di mana gunung Fata Morgana berkabut. Senior, bisakah kau meminta burung itu berhenti menghisap darah tuan muda? Tepat saat Hubo menyelesaikan kalimatnya, pemuda berjubah hijau itu jatuh ke tanah. Saat ini, wajahnya pucat dan auranya lemah. Aura spiritual di sekitarnya telah menghilang dan dia tidak memiliki sedikitpun kultivasi yang tersisa. Sebaliknya, Suai Guo penuh energi dan matanya bersinar. Meskipun tidak memiliki kaki ketiga, bulu abu-abu di tubuhnya jauh lebih berkilau. Ini mengingatkan Mouji pada rupa Suai Guo di masa lalu. Tuanku, aku mendengarkanmu dan menghisap kembali semua darah yang dihisapnya dariku. Aku tidak membunuhnya, Suai Guo berkata dengan bangga dan terbang kembali ke bahu Mouji. Hubo tercengang. Di sisi lain, Ria Parubaya, yang masih ditahan oleh Mouji, tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia bergegas dan membantu pemuda berjubah hijau itu berdiri. Pada saat yang sama, dia memberinya beberapa pil. Mouji secara alami dapat mengetahui bahwa Suai Guo tidak hanya mengambil kembali darahnya, ia juga menghisap abis darah pemuda berjubah hijau itu. Jika dia tidak melepaskan Ria Parubaya itu untuk menyelamatkan pemuda itu, pemuda berjubah hijau itu tidak akan bisa hidup lama. Kamu tidak buruk, kamu benar-benar berhasil mengumpulkan bunga. Mouji sangat muak dengan menyerap darah orang lain untuk berkultivasi. Jika bukan karena pemuda berjubah hijau yang menyerap darah Suai Guo setiap hari, dia tidak akan membiarkan Suai Guo bersikap kurang ajar. Namun, jika Suai Guo berani menyerap darah orang lain lagi, dia tidak akan begitu sopan. Suai Guo tidak menghabiskan waktu lama bersama Mouji, tetapi ia tahu apa yang dimaksud Mouji. Mouji tidak pernah membiarkannya menyerap darah orang lain. Sekarang setelah mendengar nada bicara Mouji, ia bergegas berkata, Tuanku, saya tidak sengaja menyerap sedikit darah. Jika ada kesempatan kedua, aku akan mengulitimu dan merebusmu, kata Mouji tanpa basa-basi. Suai Guo buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, tidak, kecuali Tuanku memintaku melakukannya. Mouji tidak peduli dengan orang ini karena tatapannya tertuju pada Huubo sekali lagi. Wajah Huubo pucat saat dia melihat pemuda berjubah hijau yang sekarat itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau membunuh Tuan Muda. Mouji berkata dengan lemah, akulah yang bertanya padamu. Jika kau terus bicara omong kosong, aku benar-benar akan membunuhmu. Ya, ya, Huubo buru-buru menjawab, Gunung Fatamorgana berada di Benua Haiyi dan merupakan sekte nomor satu di Benua Haiyi. Para kultifator Benua Haiyi dapat naik ke dunia abadi. Mouji menatap Huubo. Ini adalah pertanyaan yang paling ia khawatirkan. Ya, Huubo tidak berani untuk tidak menjawab karena dia khawatir Mouji akan benar-benar membunuh mereka semua sekaligus. Jika Mouji benar-benar melakukan itu, bahkan jika para dewa jahat dari Gunung Meraj datang, mereka hanya bisa membalaskan dendam mereka. Lalu siapa yang menangkap Suai Guo? Mouji telah membalaskan dendam Suai Guo sehingga dia menanyakan hal ini karena dia ingin tahu bagaimana caranya kembali ke Zensing. Huubo sudah tahu bahwa Suai Guo adalah burung abu-abu di depannya saat dia buru-buru berkata, itu benar-benar bukan kami. Itu adalah seorang tetua sekte. Mouji berpikir dalam hati bahwa dia masih harus melakukan perjalanan ke Gunung Meraj sambil terus bertanya, kalau begitu, katakan padaku, apa itu dewa jahat? Mengapa dewa jahat lebih kuat dari dewa surgawi dan dewa emas? Hati Huubo dipenuhi dengan rasa jijik terhadap kata-kata Mouji karena ia curiga Mouji tidak mendengarkannya sama sekali. Dia dengan jelas mengatakan bahwa hanya dewa jahat lima transformasi yang sebanding dengan dewa jahat emas, tetapi sejak kapan dia mengatakan bahwa dewa jahat lebih kuat daripada dewa surgawi dan dewa jahat emas? Rock Immortals juga dibagi menjadi beberapa transformasi. Sungguh menakutkan karena tidak tahu apa-apa. Selain itu, apakah dewa surgawi dan dewa emas bisa sama? Huubo tidak berani mengucapkan kata-kata itu keras-keras saat dia menjawab dengan hormat, dewa abadi adalah dewa bumi yang gagal melewati kesengsaraan petir, tetapi berhasil mempertahankan roh primordial mereka. Rock Immortals adalah makhluk abadi duniawi yang mengolah kembali roh primordial mereka. Rock Immortals Transformasi 1 adalah makhluk abadi duniawi yang menjalani kesengsaraan petir pertama mereka sementara Rock Immortals Transformasi 2 adalah makhluk abadi duniawi yang menjalani kesengsaraan petir kedua mereka. Roh Purba bisa mengalami kesengsaraan petir. Mouji bertanya dengan heran. Roh Purba bahkan tidak memiliki tubuh jasmani, jadi bagaimana mereka bisa mengalami kesengsaraan petir? Terlebih lagi, roh Purba paling takut pada sambaran petir. Huubo tahu bahwa Mouji tidak tahu apa-apa jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan sabar, kesengsaraan petir roh primordial berbeda dari kesengsaraan petir dewa surgawi karena kekuatannya tidak lebih lemah dari kesengsaraan petir dewa surgawi. Asal seorang rock immortal menyiapkan harta karun dan harta karun sihir yang cukup, ia akan memiliki peluang untuk berhasil dalam kesengsaraannya. Setiap kali dia berhasil dalam kesengsaraannya, tubuh rock immortal akan menjadi lebih padat dan seni sakralnya akan menjadi lebih kuat. Aku mendengar bahwa setelah seorang dewa jahat berhasil melewati kesengsaraan petir kesembilannya, dia akan mampu memadatkan tubuh jasmaninya dan naik ke dunia dewa jahat untuk menjadi seorang dewa yi agung. Bagaimana kamu tahu tentang Grand Yi Immortals? Mouji sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa setelah naik dari dunia kultifasi, dia masih memiliki kesempatan untuk menjadi dewa yi agung. Ini benar-benar sesuatu yang sangat menantang surga. Setelah seorang dewa bumi gagal dalam kesengsaraannya, ia masih bisa menjadi seorang dewa jahat. Sesungguhnya, Dao Surgawi tidak pernah berakhir karena akan selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertahan hidup. Mouji tahu bahwa seorang dewa penjahat yang gagal dalam kesengsaraannya dan seorang dewa penjahat tanpa sekte adalah dua konsep yang sangat berbeda. Hubo menjawab, karena teknik Gunung Meraj sangat bermanfaat bagi dewa jahat, Gunung Meraj memiliki dewa jahat terbanyak. Juga karena Rock Immortal sekuat, mereka mampu berkomunikasi dengan Meraj Mountain di dunia abadi. Itulah sebabnya mereka menyadari berbagai pergerakan di dunia abadi. Gunung Meraj punya sekte di dunia abadi. Mouji belum pernah mendengar tentang Gunung Meraj sebelumnya. Hubo melihat keheranan Mouji dan mendengus dingin dalam hatinya karena dia takut sekarang sudah terlambat. Namun, dia tetap menjawab dengan hormat, ya, Gunung Meraj memiliki sebuah sekte di dunia abadi dan itu adalah sekte yang sangat besar. Berapa banyak Rock Immortal yang ada di Meraj Mountain dan apa level tertingginya? Mouji awalnya bermaksud melakukan perjalanan ke Benua Hai karena selain mencari tahu apakah dia bisa menuju ke dunia abadi dari Benua Hai, dia juga ingin menemukan kultifator yang menangkap Suai Guo. Ada tiga dewa jahat, satu dewa jahat bertransformasi lima, satu dewa jahat bertransformasi dua, dan satu dewa jahat bertransformasi satu, jawab Hubo jujur. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Aku ingin melakukan perjalanan ke Benua Hai, Mouji langsung berkata ketika mendengar bahwa tidak ada dewa jahat bertransformasi sembilan atau dewa jahat bertransformasi delapan. Meskipun Mouji tidak takut pada dewa jahat transformasi sembilan atau dewa jahat transformasi delapan, tetap lebih baik baginya untuk berhati-hati. Senior ingin pergi ke Benua Hai, Hubo menatap Mouji dengan kaget saat dia bertanya. Pimpin saja jalannya dan jangan bicara omong kosong begitu, Mouji sama sekali tidak bersikap sopan. Setelah itu, Hubo merasakan ruang di sekelilingnya mengendur saat dia buru-buru membungkuk dan berjalan menuju kendali kapal terbang. Hanya dengan bergegas ke Gunung Meraj dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Tuan Mudanya. Meskipun Benua Hai disebut Benua, sebenarnya ia hanyalah sebuah planet di angkasa luas. Saat kapal terbang Hubo memasuki Benua Hai, kehendak spiritual Mouji dapat mengetahui bahwa planet ini berkali-kali lebih besar dari Zensing. Energi spiritual di sini juga tak tertandingi oleh Zensing. Tidak heran mengapa ada ahli yang sebanding dengan Dewa Emas di sini. Bagi seorang kultifator yang belum mengubah energi elemen abadinya, tempat ini memang tanah suci untuk berkultivasi. Gerbang Gunung-Gunung Meraj bahkan lebih megah dan megah. Tidak diketahui bagaimana Gunung Meraj-Meraj mengetahui kedatangan Mouji. Tepat saat Hubo membawa Mouji ke Gerbang Gunung Meraj-Meraj Mountain, sekelompok lebih dari 10 orang berjalan keluar dari sekte tersebut. Mouji melihat sekilas ke arah sekelompok orang ini dan tahu bahwa Hubo tidak menggertak. Di antara kelompok orang ini, setidaknya ada 5 ahli bumi abadi dan 2 di antaranya memiliki tubuh semi-eterik dengan energi unsur yang mengalir samar di permukaan tubuh mereka. Dari penampilannya, aura mereka jauh lebih kuat daripada 5 dewa bumi. Mouji menduga bahwa kedua orang ini adalah dewa jahat yang disebutkan Hubo. Saya adalah kepala sekte Gunung Meraj, Tang Eng Suan. Saya mendengar bahwa teman Dao datang dari jauh. Tang Eng Suan, mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang hanya berada di tahap keabadian duniawi level 4. Orang ini bertindak seolah-olah dia tidak melihat pemuda berjubah hijau yang sedang digendong karena nada bicaranya sangat sopan. Mouji menganggupkan kepalanya saat pandangannya menyapu kedua dewa jahat itu. Motif utamanya datang ke sini adalah untuk bertanya kepada kedua dewa abadi jahat itu bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan dunia abadi. Tentu saja, Mouji juga tahu bahwa Gunung Meraj pasti tidak akan berbicara baik padanya. Melihat Mouji hanya menganggupkan kepalanya, pria pendek yang berdiri di belakang Tang Eng Suan mendengus dingin saat niat membunuh menyelimutinya. Mouji secara alami dapat mengetahui bahwa tingkat kultifasi pria pendek ini berada pada tahap abadi duniawi level 7, yang sedikit lebih tinggi dari Tang Eng Suan. Jelas, status Tang Eng Suan lebih tinggi darinya. Dia hanya melambaikan tangannya sedikit dan pria pendek itu menarik kembali niat membunuhnya. Di sisi lain, kedua dewa jahat itu tetap menundukkan kepala, seolah-olah mereka tidak melihat Mouji sama sekali. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapa sahabat Dao? Tang Eng Suan memasang wajah penuh senyum dan sepertinya kemurahan hatinya bukan hal yang biasa. Mouji, jawab Mouji dengan santai. merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Tang Eng Suan tidak tahu apa yang Mouji lakukan, tetapi mulutnya sehalus susu. Perkenalkan, Dao Friend Mo, ini adalah lima transformasi rok immortal elder dari gunung Meraj, Ling Lian. Mouji sudah lama memperhatikan Ling Lian ini. Kepala orang ini menunduk seolah-olah dia tidak melihat Mouji. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Berbeda dengan sifatnya yang jahat, dia memiliki sepasang telapak tangan yang indah. Jari-jarinya panjang dan ramping seperti tangan wanita. Orang awam mungkin tidak akan mampu mengetahuinya, tetapi Mouji hanya perlu melihatnya sekali untuk mengetahui bahwa tubuh orang ini tidaklah padat. Dilihat dari apa yang dilihatnya, Kubo benar ketika mengatakan bahwa dewa jahat datang dari kesengsaraan roh primordial mereka. Melihat Mouji tidak memedulikan Ling Lian, Tang Eng Suan merasa terkejut dalam hati. Dia terus memperkenalkannya pada Mouji. Tian Zizong, lelaki tua berambut pendek, tahap keabadian duniawi level 9. Tria pendek yang dipenuhi hasrat membunuh itu bernama Han Qi, tahap keabadian duniawi level 7. Kedua orang ini adalah tetua pertama dan kedua gunung meraj. Ada juga dewa penjahat transformasi kedua, Xing Feng, yang terlihat agak kurus. Meskipun mereka tampak keluar untuk menyambut Mouji, kenyataannya, saat Tang Eng Suan memperkenalkan mereka, tak seorang pun dari mereka menunjukkan ekspresi apapun terhadap Mouji. 597. Mouji tahu bahwa ini adalah unjuk kekuatan, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Hari ini, selain menanyakan lokasi dunia abadi, dia datang ke sini untuk masalah lain. Yaitu mencari tahu siapa yang membawa Suai Guo ke benua Hai Yi. Selama dia bisa menemukan orang ini, dia mungkin bisa kembali ke Zensing. Teman Daomo, silakan masuk ke olatamu gunung Fata Morgana dan duduklah di tempat duduk kehormatan. Setelah itu, Tang Eng Suan membungkuk sedikit dan memberi isyarat dengan tangannya. Dia menunggu untuk melihat apakah Mouji berani memasuki sekte gunung Fata Morgana. Jika Mouji tidak berani masuk, maka dia akan segera bertindak. Jika Mouji berani masuk, maka dia akan mengamati lebih lama lagi. Dia ingin melihat apakah Mouji benar-benar sekuat itu, atau dia bodoh. Bagaimanapun, Mouji terlihat terlalu mudah. Bahkan Tang Eng Suan tidak percaya bahwa seorang kultifator muda seperti itu dapat bertahan melawan serangan gabungan para ahli gunung Meraj. Mouji bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Eng Suan dan berjalan masuk tanpa keraguan sedikitpun. Melihat Mouji benar-benar berani masuk, bahkan kedua dewa jahat itu saling bertukar pandang. Mata mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah Mouji bodoh dan tak kenal takut, atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Seorang yang menghancurkan garis keturunan langsung para jenius gunung Meraj, berani masuk ke dalam sekte gunung Meraj. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, setelah memasuki gunung Meraj, dia akan dikurung oleh berbagai segel dan susunan. Kekuatannya pasti akan berkurang setengahnya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang mencoba membujuk Mouji. Jika Mouji gunung Meraj juga akan ingin memaksa Mouji untuk memberikan jawaban. Sebenarnya, gunung Meraj selalu mencari Mouji. Hari ini, Mouji telah masuk ke dalam perangkap mereka. Salah satunya adalah hati cendikiawan yang diungkapkan oleh Suai Guo. Mouji memiliki api surgawi dan bagaimana mungkin gunung Fata Morgana tidak menginginkan api surgawi seperti itu? Pertanyaan kedua adalah tentang asal-usul Suai Guo. Karena Suai Guo tidak tahu asal-usulnya, karena Mouji ada di sini, tentu saja dia harus memberitahunya dari mana Suai Guo berasal. Ola tamu gunung Meraj dengan sangat mewah. Saat Mouji masuk, dia bisa melihat bahwa setidaknya ada beberapa susunan perangkap kematian tersembunyi tingkat puncak yang dipasang di Ola tamu. Susunan jebakan maut ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Mouji. Hati Mouji dipenuhi dengan rasa jijik yang lebih dalam. Bagi sebuah sekte untuk memasang susunan perangkap maut tersembunyi di sekitar Ola tamu, jelas bahwa sekte ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Teman Dao Mo, silakan duduk. Tang Eng Suan mempertahankan penampilannya yang hangat dan sopan saat ia mengambil inisiatif membawa Mouji ke Ola tamu. Dia menunjukkan sebuah kursi di samping kepada Mouji, tetapi Mouji bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya, dan berjalan langsung ke kursi utama. Tang Eng Suan sedikit terkejut, sungguh konyol bagi Mouji untuk bisa masuk ke Ola tamu gunung Meraj. Sekarang, orang ini benar-benar berani duduk di kursi utama. Kursi pertama di Ola tamu sekte biasanya disediakan untuk tuan rumah. Apakah orang ini benar-benar tidak takut mati atau apa? Han Ki yang pendek hendak berkobar lagi. Kali ini, dewa jahat lima transformasi yang buru-buru menghentikan Han Ki. Sebaliknya, dia melirik Mouji dengan dingin dan menunjuk ke Tang Eng Suan. Tang Eng Suan menganggupkan kepalanya dan para tetua gunung Meraj duduk. Selain lima dewa bumi dan dua dewa penjahat, sisanya berada pada tahap dewa manusia akhir. Saat semua orang duduk, Tang Eng Suan terkekeh. Tepat saat dia hendak berbicara, seorang kultifator wanita muda tiba-tiba berjalan ke pintu masuk Aula tamu dan membungkuh kepala sekte, tetua, Lou Fuchi dan Ku Lin ada di sini untuk berkunjung. Oh, siapa yang mereka bawa sebagai saksi kali ini? Tang Eng Suan menyeringai sambil bertanya. Sepertinya dia memperlakukan semua orang dengan baik. Sang pembudidaya wanita muda menjawab, tidak, hanya mereka berdua. Kalau begitu, undang mereka masuk. Tang Eng Suan menganggupkan kepalanya dan nadanya berubah acuh-ta'acuh. Mouji tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin menciptakan sungai darah dan daging. Bagaimanapun, Suai Guo masih hidup. Menghancurkan Gunung Meraj demi seorang Suai Guo tampaknya agak terlalu kejam. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Gunung Meraj mampu bertahan sampai sekarang karena mereka pasti punya sesuatu untuk dicari. Selain itu, ini bukan tentang balas dendam. Dia ingin tahu apa lagi yang diinginkan Meraj Mountain darinya selain balas dendam. Namun, kesabarannya ada batasnya. Jika Gunung Meraj tidak tahu tempatnya, dia tidak keberatan membuat sekte ini menghilang dari benua Hai. Tidak lama kemudian, petani perempuan itu membawa masuk seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki wajah yang tegas. Meskipun dia tidak tampan dan tingkat kultifasinya tidak tinggi, dia memiliki aura yang mengesankan. Kultifasi wanita itu bahkan lebih rendah, dia hanya berada di tahap dewa sejati level 5. Sekilas, dia tampak seperti wanita biasa. Dia mengenakan gaun hijau muda, rambut panjangnya diikat menjadi sanggul, dan dia membawa pedang panjang di punggungnya. Namun, wanita ini jelas sangat cantik. Semakin orang melihatnya, semakin cantik dia. Saat mereka berdua melangkah masuk ke ruang tamu, mereka sedikit tercengang. Pertama, karena mereka belum pernah melihat pemuda yang duduk di ujung ruang tamu. Kedua, karena orang-orang yang duduk di aula tamu terlalu menakutkan. Mereka mengenali lima dewa bumi dan dua dewa penipu. Antrean yang begitu panjang, mereka kesini untuk mengurus pasangan itu. Perlu diketahui bahwa ketika mereka mengundang Suhuang yang terkenal dari benua Haiyi, Gunung Meraj hanya mengirim seorang tetua abadi bumi dan kepala sekte. Adapun kepala sekte Gunung Meraj, Tang Eng Suan, datang menyambut mereka bukan karena dia sangat menghargai mereka. Sebaliknya, itu karena Tang Eng Suan adalah harimau yang tersenyum. Dia sangat sopan kepada semua orang. Namun, di balik layar, dia telah membunuh berbagai orang. Salam kepada kepala sekte Tang, beberapa tetua, dan dua senior dewa jahat. Keduanya berdiri di pintu masuk dan membungkuk. Sama seperti cara mereka memperlakukan Mowuji, selain Tang Eng Suan yang tersenyum dan mengangguk, kalian berdua, silakan duduk. Sisanya bahkan tidak melirik mereka berdua. Ini jelas bukan pertama kalinya Lo Fuchi dan Kulin menerima perlakuan dingin seperti itu. Mereka tidak keberatan saat membungkuk ke arah Mowuji dan berkata, suamiku dan aku buta. Kami tidak dapat mengenali teman Dao. Mohon maafkan kami. Keduanya tidak mengenali Mowuji. Tempat duduk Mowuji membuat mereka berdua tidak berani meremehkannya. Mowuji memiliki kesan yang lebih baik tentang mereka berdua. Setidaknya mereka tidak akan berbohong seperti Tang Eng Suan. Aku sama seperti kalian berdua. Aku di sini untuk mengunjungi Gunung Meraj. Aku dianggap sebagai tamu. Kalian berdua, silakan duduk. Tidak perlu peduli padaku. Mowuji menganggup dan berkata, Huff. Mendengar kata-kata Mowuji, Han Ki adalah orang pertama yang mendengus dingin. Lo Fuchi dan Kulin tersentak. Dari dengusan dingin Han Ki, jelas terlihat bahwa Mowuji tidak diterima oleh Gunung Meraj. Karena dia tidak disambut di Meraj Mountain, mengapa dia bisa duduk di ujung meja? Keduanya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang perlu mereka pedulikan. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, mereka langsung duduk di bagian bawah. Suasananya tampak aneh. Lo Fuchi tahu bahwa semakin lama pasangan itu berada dalam suasana seperti ini, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Dia buru-buru berdiri dan membungkuk ke arah para tetua Gunung Meraj dan Tang Eng Suan, putraku buta dan telah menyinggung murid-murid Gunung Meraj. Namun, kami hanya memiliki satu putra. Saya berharap kepala Sekte Tang dapat memberi kami jalan keluar. Kami tidak akan mengeluh tentang kondisi apapun. Mendengar perkataan ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa pasangan ini datang ke sini meskipun Gunung Meraj tidak menyambut mereka. Itu karena putra mereka ditahan oleh Gunung Meraj. Mengenai Lo Fuchi yang mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki keluhan tentang kondisi apapun, Mouji tentu saja mengerti. Dewa duniawi tingkat menengah dan dewa sejati. Mengapa mereka mengeluh tentang datang ke Gunung Meraj? Nada bicara Tang Eng Suan berubah acu-ta'acu saat dia berkata, untuk masalah lain, aku akan memberikan sedikit muka pada Dao Friend Lou. Namun, putramu, Lou Yang, telah menghina seorang murid perempuan dari Gunung Fatamorgana milikku. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Kalian berdua, silakan pergi. Kalau tidak, jangan katakan kalau Gunung Meraj ku menindas yang lemah. Begitu Tang Eng Suan selesai berbicara, Han Ki mendengus dingin dan melanjutkan, ini adalah yang terakhir kalinya. Jika kalian berdua masih datang ke Gunung Fatamorgana ku untuk membuat masalah lagi, kalian tidak akan bisa pergi. Kulin tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gelisah, aku yakin Lou Yang ku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kepala Sekte Tang, bisakah kau membiarkan Lou Yang keluar sehingga kita bisa berbicara dengannya? Wajah Tang Eng Suan yang tadinya tersenyum tiba-tiba berubah muram, kenapa? Apakah Daoyoku berpikir bahwa Gunung Fatamorgana ku sedang menjelek-jelekkan putramu? Gunung Meraj milikku adalah Sekte Nomor Satu di Benua Hayi. Mengapa kita harus menjelek-jelekkan seorang kultifator tahap True Lake yang lemah? Dari percakapan antara keduanya, Mouji mengetahui masalah lain. Itulah sebabnya putra pasangan ini, Lou Yang, ditahan di Gunung Meraj. Alasannya adalah karena ia menghina seorang murid perempuan Gunung Meraj. Tidak ada keraguan tentang alasan ini. Inti masalahnya adalah bahwa Gunung Meraj tidak mengizinkan Lou Yang ini bertemu dengan orang tuanya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada masalah di sini. KK, karena dia ditahan karena suatu kejahatan, kita tentu harus menanyakannya dengan jelas di depan semua orang. Hari ini, aku akan menjadi saksi dan membawa Lou Yang keluar. Kita akan menanyainya secara langsung. Mouji menepuk meja teh di sampingnya dan berkata sambil terkekeh. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, pasangan ini pasti akan kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jika mereka membuat marah Gunung Meraj, mereka mungkin juga akan dikurung. Mendengar Mouji berbicara untuk mereka, Lou Fuchi dan Kulin terkejut. Mereka pun langsung membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih kepada Mouji. Hahaha, Han Ki yang sudah menahannya sejak lama, tidak bisa menahannya lagi. Dia melompat dari tempat duduknya dan tertawa. Setelah itu, dia menunjuk Mouji dan berteriak, menurutmu siapa dirimu? Kau telah menghancurkan masa depan dan kultivasi murid langsung nomor satu Gunung Meraj milikku. Kau bahkan telah menghancurkan separuh hidupnya dan kau masih berani bicara omong kosong di sini. Hari ini, biarkan makhluk abadi ini melihat seberapa kuat dirimu. Dengan itu, Han Ki langsung melompat dan menerkam ke arah Mouji. Kali ini, bahkan Tang Eng Suan tidak menghentikannya. Semua orang memandang Han Ki. Semua orang ingin tahu seberapa hebat Mouji. Ini adalah tempat terbaik untuk bergerak. Tak lama kemudian, Han Ki tercengang. Setelah ia terbang ke udara, ia benar-benar disegel oleh ruang. Begitu saja, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Kita harus tahu bahwa dia adalah Dewa Bumi. Selain itu, dia berada di level Dewa Bumi 7. Bahkan Dewa Surgawi sejati tidak akan bisa menyegelnya di luar angkasa. Pada saat itu, dia tampaknya mulai menyadari sesuatu. Untuk dapat menyegelnya, menghancurkan murid langsung Gunung Meraj, dan masih berani datang ke Gunung Meraj dan duduk di kursi teratas. Pemuda di depannya ini jelas bukan hanya seorang Dewa Bumi. Mungkinkah dia benar-benar seorang Dewa Bumi? Rasa dingin menjalar dari lubuk hati Han Ki. Sejak ia bisa mengingatnya, ia tidak pernah merasa sedingin ini. 598. Semua orang menatap Han Ki dengan kaget, tetapi tidak seorang pun mengira bahwa Han Ki telah diikat oleh Mowu Ji. Menggunakan kemauan dan domain spiritual untuk mengikat seorang ahli tahap abadi duniawi level 7 di udara adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Dewa Penjahat 5 Transformasi Terkuat Linglian. Mowu Ji tidak bermaksud membunuh Han Ki, tetapi wajah orang ini dipenuhi dengan permusuhan, dan dia selalu ingin menyerangnya. Kita perlu memberinya pelajaran kecil. Pusaran cahaya domain Mowu Ji menyapu dan lengan Han Ki jatuh ke tanah. Setelah itu, Mowu Ji menarik kembali domainnya dan Han Ki mendarat di tanah. Yang Mulia sangat kasar dan tidak masuk akal. Ayo kita serang bersama. Linglian melihat bahwa salah satu lengan Han Ki telah dipotong oleh Mowu Ji. Ditambah dengan fakta bahwa Mowu Ji tidak terus menahan Han Ki, membiarkan Han Ki jatuh ke tanah, Linglian membuat kesalahan dalam penilaiannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Melihat Linglian beraksi, para Dewa Bumi lainnya pun ikut beraksi. Tatapan mata Mowu Ji berubah dingin. Dia memang terlalu lunak dalam menangani masalah. Jika suan imortal lain yang datang ke sini, bahkan jika dia tidak membunuh sungai darah, setidaknya dia akan membunuh beberapa orang untuk membangun kekuasaannya. Bahkan seorang Dewa Jahat Lima Transformasi pun dekat dengan Dewa Jahat Emas Tahap Tengah. Di mata Mowu Ji, Linglian masih jauh dari Golden Immortal tingkat menengah. Paling-paling, dia hanya setara dengan Golden Immortal tingkat awal. Sedangkan untuk Dewa Bumi lainnya, Mowu Ji bahkan tidak menganggap mereka penting. Gunung Meraj telah mencapai kesepakatan. Linglian Yi menerjang ke arah Mowu Ji sementara yang lain menerjang ke arah Mowu Ji secara bersamaan. Mowu Ji masih tidak bergerak. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia bahkan belum mengeluarkan harta sihirnya, puluhan busur petir telah melesat keluar. Baik itu Eartli Immortal Stage Level 1 atau Level 9, tidak ada yang bisa lolos dari sambaran petirnya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangkisnya sekalipun. Han Qi, yang lengannya dipotong terlebih dahulu, bahkan lebih sial lagi. Sebuah sambaran petir menyambar kepalanya, langsung menghancurkan istana pikirannya. Roh primordialnya bahkan tidak berhasil melarikan diri sebelum dia meninggal. Linglian yang sudah memadatkan sebagian kecil tubuhnya langsung terhantam oleh dua busur petir itu. Hanya roh primordial yang basis kultifasinya telah turun ke alam dewa sejati yang melayang dalam kehampaan dalam keadaan linglung. Seorang kultifator tahap abadi bumi level 2 juga dibunuh oleh Mouji. Bahkan Tian Zizong, yang berada di tahap abadi bumi level 9, terluka para oleh sambaran petir Mouji dan jatuh ke tanah. Mengenai apakah ia dapat memulihkan kultifasinya, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Orang-orang Gunung Meraj berhenti. Kepala Sekte Gunung Meraj, Tang Eng Suan, yang awalnya ingin menghalangi pintu masuk aula tamu, berteriak dengan cemas. Kenyataannya, dia tidak perlu berteriak. Enam kultifator dari Gunung Meraj tidak lagi mampu menyerang. Di sisi lain, Mouji menatap Tang Eng Suan dengan heran. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Tang Eng Suan. Orang ini bersiap untuk menghalangi pintu masuk aula tamu, tidak membiarkannya melarikan diri. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar, dia segera meminta mereka untuk berhenti. Yang lebih penting, dia bahkan meminta semua orang dari Gunung Meraj untuk berhenti. Seolah-olah dia memberitahu Mouji bahwa Gunung Meraj tidak akan berani bersikap kasar padanya. Dari lima kultifator Gunung Fata Morgana, selain Dewa Penjahat Lima Transformasi Tian Zizong, ada empat Dewa Duniawi lainnya. Di antara mereka, Han Qi dan seorang ahli tahap abadi bumi level 2 terbunuh oleh sambaran petir. Tian Zizong dan seorang ahli tahap abadi bumi level 4 lainnya terluka parah dan belum bisa merangkak naik. Tubuh fisik lima transformasi Dewa Jahat Ling Lian, yang dengan susah payah dipadatkannya, juga hancur berkeping-keping. Apa yang tersisa dari roh primordialnya juga telah jatuh ke tahap Dewa Sejati. Orang bisa yakin bahwa Ling Lian sudah tamat. Tubuh jasmaninya dipadatkan melalui lima kesengsaraan petir. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya itu. Budidaya seorang rok imortal 10 kali lebih sulit daripada pembudidaya rata-rata. Mouji telah menghancurkan tubuh yang telah susah payah dipadatkannya. Ini sama saja dengan dia telah tamat. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Tang Eng Suan tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenteraman seperti sebelumnya. Dia bahkan berlutut di tanah. Seorang Dewa Jahat Lima Transformasi tidak ada apa-apanya di hadapan Mouji. Dia bahkan tidak berdiri. Jelas, ahli di depannya ini bisa menghancurkan gunung Meraj dalam sekejap. Oh, tidakkah kau akan menutup pintu dan meninggalkanku di sini? Kata Mouji. Tang Eng Suan buru-buru berkata dengan hormat, Senior, Anda salah paham. Saya ingin meminta teh spiritual. Dahi Tang Eng Suan dipenuhi keringat. Seluruh tubuhnya menggigil. Lou Fuchi dan Kulin juga tersadar. Tamu di hadapan mereka ini jelas bukan orang biasa. Bahkan seorang Dewa Abadi Lima Transformasi tidak ada apa-apanya di hadapannya. Orang ini bisa saja seorang Dewa Abadi Sembilan Transformasi. Dia bahkan bisa saja seorang Abadi Sejati. Pada saat yang sama, keduanya membungkuk dan berkata, Senior, silakan buat keputusan. Kali ini, sebelum Mouji sempat berbicara, Tang Eng Suan buru-buru berkata, cepat, bawa putra Dao Fren Lou, Lou Yang. Iya, seorang kultifator dunia Abadi telah bergegas keluar. Siapa yang membawa Suai Guo ke Gunung Meraj? Bawa orang itu ke sini juga. Mouji tiba-tiba menyadari bahwa terkadang, lebih baik bertindak daripada bernalar. Senior, akulah yang membawa Suai Guo ke Gunung Meraj. Dua Transformasi Dewa Jahat yang tidak bertindak berdiri dan membungkuk ke arah Mouji. Dia yakin bahwa Mouji bukanlah seorang Dewa Jahat, melainkan seorang Dewa Sejati. Dia senang karena dia tidak bertindak. Ling Lian adalah Dewa Jahat Lima Transformasi. Ahli di depannya ini mampu menghancurkan tubuh Ling Lian yang susah payah dipadatkan dengan satu sambaran petir, meninggalkan roh primordial dari tahap Dewa Sejati. Jelas, jika dia bertindak, dia akan menjadi abu. Apakah kau punya koordinat di mana Suai Guo berada? Nada bicara Mouji menjadi lebih lembut saat dia bertanya. Ya, Xing Feng segera mengeluarkan bola penentuan posisi spasial dan memberikannya kepada Mouji. Ini adalah bola penentuan posisi spasial yang aku buat sendiri. Saat itu, aku menggunakan jimat penghancur dunia untuk meninggalkan wilayah dunia ini. Tunggu, Mouji mengangkat tangannya untuk menghentikan Xing Feng. Kamu bilang kamu membawa Suai Guo ke tempat itu karena kamu menggunakan jimat penghancur dunia untuk pergi ke sana. Xing Feng menjawab, Ya, aku punya dua jimat penghancur dunia. Satu untuk dibawa pergi dan satu untuk dibawa kembali. Berapa tingkatan jimat pemecah dunia milikmu? Hati Mouji hancur. Jika Xing Feng menggunakan jimat penghancur dunia untuk pergi ke luar angkasa Zensing, bagaimana dia akan kembali? Itu adalah jimat yang dikirim kembali dari dunia abadi Gunung Fata Morgana milikku. Xing Feng tidak berani menyembunyikan apapun. Nada bicara Mouji menjadi semakin tidak bersahabat, mengapa dunia abadi mengirimi mujimat penghancur dunia semacam ini? Xing Feng menjawab dengan hati-hati, Dunia abadi meminta kami untuk menemukan token yang disebut token puncak universal. Saat itu, ketika saya pergi ke sana, saya tidak menemukan token ini. Mouji mengangguk. Dia benar-benar percaya pada kata-kata Xing Feng. Ini karena ada seorang wanita bernama Nehe yang pergi ke Zensing untuk menemukan token puncak universal dan token pencarian abadi. Namun, kedua token itu ada bersamanya. Apakah kamu masih menyimpan jimat penghancur dunia itu? Mouji bertanya lagi. Xing Feng menggelengkan kepalanya? Tidak. Bahkan di dunia abadi, jimat penghancur dunia semacam ini sangat berharga. Setelah bertahun-tahun pencarian yang sia-sia, Gunung Raja Dunia Abadi berhenti meminta saya untuk melanjutkan pencarian token puncak universal. Mouji sangat kecewa. Ia terus bertanya, Kalau begitu, bisakah kau berkomunikasi dengan dunia abadi? Tidak bisa. Hanya dewa jahat tingkat lima transformasi ke atas yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia dewa. Xing Feng tanpa sadar melirik Ling Lian, yang hanya memiliki roh primordial tahap dewa sejati. Baru sekarang Mouji tahu bahwa satu-satunya orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia abadi hampir dibunuh olehnya. Dia menggelengkan kepalanya, dia tidak merasa banyak menyesal. Karena ada kultifator di benua Haiyi yang dapat naik, itu berarti dia dapat menemukan jalan menuju dunia abadi. Pada saat ini, kultifator abadi duniawi yang baru saja pergi membawa seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun kembali. Saat Mouji melihat pemuda itu, matanya memancarkan niat membunuh. Pemuda ini sama seperti Suai Guo. Sebagian besar darahnya telah tersedot, dan seluruh tubuhnya tampak putus asa dan lesu. Eh, kamu punya garis keturunan naga ungu tanduk emas. Saat pemuda ini masuk, Suai Guo berseru kaget. Mouji langsung mengerti. Dia menatap dingin ke arah Tang Eng Suan dan berkata, jadi itu sekte penghisap darah. Mereka tidak hanya menghisap darah binatang buas, mereka bahkan menghisap darah manusia. Tang Eng Suan sangat ketakutan dengan kata-kata Mouji sehingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia buru-buru berlutut dan berkata, senior salah paham. Hanya keluarga Tian dari Gunung Meraj yang merupakan keturunan langsung dari garis keturunan, dan mereka dapat mengolah teknik Meraj Inti. Teknik Meraj membutuhkan darah binatang iblis tingkat atas untuk dapat mengolahnya. Karena Suai Guo dan Lou yang sama-sama memiliki garis keturunan binatang iblis tingkat atas, penguasa muda Gunung Meraj generasi ini menggunakan mereka untuk mengolah teknik Meraj. Adapun yang lainnya, meskipun mereka juga mengolah teknik Fata Morgana, mereka belum pernah menghisap darah sebelumnya. Itukah sampah yang telah kulumpuhkan? Mouji berkata dengan lemah. Iya, dia adalah keturunan langsung dari Gunung Meraj, Tian Ziko. Setelah dilumpuhkan oleh senior, Gunung Meraj tidak lagi memiliki keturunan langsung dari keluarga Tian. Tatapan Mouji tertuju pada kultifator Eartli Immortal Level 9 yang terluka parah, Tian Zizong. Ia berkata pelan, sepertinya orang ini juga merupakan keturunan langsung dari Gunung Meraj. Iya. Tepat saat Tang Eng Suan berkata ya, sebuah petir menyambar tubuh Tian Zizong. Tian Zizong sudah terluka parah, dan sekarang dengan petir lain dari Mouji, dia hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak sempat mengatakan apapun. Tokoh-tokoh mengesankan apa saja yang dimiliki Gunung Meraj di dunia abadi. Mouji bertanya sekali lagi. Tang Eng Suan menjawab dengan takut, leluhur Tian Zikou, senior Tian Po, adalah seorang ahli Raja Abadi. Mouji benar-benar tidak menaruh Raja Abadi di matanya. Dia menatap Lou Fuchi dan Ku Lin dan bertanya, Gunung Fatamorgana telah menyedot darah putramu. Apa yang kalian inginkan? Lou Fuchi tentu tahu bahwa kata-kata Mouji sama saja dengan membantu mereka. Selama dia setuju, senior di depannya ini bahkan mungkin membantu mereka menghancurkan seluruh Gunung Meraj. Putranya disiksa hingga seperti itu karena ia memiliki garis keturunan naga ungu tanduk emas. Ini adalah malapetaka yang tidak pantas. Ini adalah sesuatu yang dia, Lou Fuchi, tidak dapat toleransi. Jika tidak ada yang membantu, lupakan saja. Sekarang Mouji telah menyatakan niatnya untuk membantu, bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan seperti itu. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Kulin berlutut di tanah dan berkata, Terima kasih banyak kepada senior karena telah membantuku dan mempertemukan kembali keluarga ku. Saya hanya ingin membawa anak saya kembali dengan selamat. Segala hal lainnya adalah hal sekunder. Mendengar kata-kata istrinya sendiri, Lou Fuchi mendesah. Bagaimanapun, Gunung Meraj terlalu kuat. Bahkan jika seluruh Gunung Meraj hancur, para kultifator yang tidak kembali dari Gunung Meraj masih bisa membunuh seluruh keluarganya. Orang senior di depan mereka tidak akan berada di sisi mereka sepanjang waktu. Lou Yang yang berwajah pucat akhirnya mengerti seluruh situasi. Dia buru-buru berkata, Senior, Junior punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. 599 Ada apa? Mau Uji menatap Lou Yang dan merasa sedikit bingung. Jika itu benar-benar sesuatu yang penting, tidak seharusnya dikatakan di sini. Lagi pula, dia tidak bermaksud membunuh semua orang di sini. Meskipun Lou Yang belum tua, dia seharusnya tahu hal-hal dasar seperti itu. Gunung Meraj menangkap seekor naga ungu tanduk emas dan memuncinya di kolam roh Gunung Meraj. Setelah Lou Yang selesai berbicara, dia langsung berlutut. Naga ungu tanduk emas itu menyelamatkan hidupku. Senior, tolong selamatkan aku. Benarkah ada naga ungu tanduk emas? Mau Uji juga menarik napas dalam-dalam. Dia tidak keberatan bahwa Lou Yang memiliki garis keturunan naga ungu tanduk emas. Terkadang, warisan sulit dikatakan. Leluhur Lou Yang mungkin adalah naga ungu tanduk emas, atau dia mungkin memperoleh darah naga ungu tanduk emas secara kebetulan. Namun, naga ungu tanduk emas merupakan spesies naga mutan purba. Darah naga ungu tanduk emas yang sudah dewasa adalah harta yang tak ternilai. Bahkan Kaisar Abadi pun menginginkannya. Naga ungu tanduk emas dan memiliki garis keturunan naga ungu tanduk emas adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena naga ungu tanduk emas memberiku sebotol air liur naga, aku menggunakannya untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Jadi, air liur itu mengandung jejak energi garis keturunan naga ungu tanduk emas. Itulah sebabnya aku ditangkap oleh Gunung Meraj. Setelah Gunung Meraj menangkapku, mereka memaksaku untuk mengungkapkan lokasi naga muda itu. Kemudian, mereka menangkap naga muda itu. Akulah yang melukai naga valet tanduk emas itu. Lou Yang mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Ketika Tang Eng Suan mendengar kata-kata Lou Yang, dia merasa pikirannya berdengung. Baru saja, dia berdoa agar mau uji tidak menghancurkan sekte tersebut. Dia benar-benar lupa tentang naga ungu tanduk emas. Sekarang setelah Lou Yang mengatakannya, bagaimana mungkin Meraj Mountain tidak ikut campur. Akulah yang menangkap naga ungu tanduk emas untuk memurnikan tubuh jasmaniku. Bahkan jika kau menghancurkan Gunung Fata Morgana milikku, akan ada orang-orang di dunia abadi yang akan menjagamu. Kau tidak akan bisa bersikap sombong untuk waktu yang lama. Aku, Ling Lian, akan menunggumu. Ling Lian sudah sadar kembali. Pada saat ini, tidak ada gunanya menyesal. Dia menunjuk mau uji dan berteriak. Setelah mengatakan ini, roh primordial Ling Lian tiba-tiba menjadi tidak teratur. Dilihat dari kejadiannya, dia ingin menyalahkan dirinya sendiri. Mau uji mendengus dingin dan mengirimkan sambaran petir. Mencoba menghancurkan senjata roh primordial di depannya. Bermimpilah. Ah! Ling Lian menjerit keras. Setelah itu, jiwanya hancur total. Pimpin jalan, mau uji melirik dingin ke arah Tang Eng Suan dan berkata dengan nada tidak bersahabat. Bagaimana mungkin Tang Eng Suan tidak tahu arti dibalik kata-kata mau uji? Dia buru-buru membungku dan berkata, Senior, silakan ikuti saya. Naga ungu tanduk emas itu hidup dengan baik. Kami tidak memperlakukannya dengan buruk sama sekali. Pimpin jalan, kata mau uji tanpa ragu. Sebagai seseorang yang pernah tinggal di dunia abadi sebelumnya, mau uji tentu tahu tentang naga ungu tanduk emas. Naga jenis ini kemungkinan telah punah bahkan di dunia abadi, tetapi sebenarnya ada naga ungu tanduk emas yang bermutasi di dunia kultifasi. Dia tidak bermaksud seperti gunung meraj dan menyerap darah esensi naga ungu tanduk emas ini. Namun, dia benar-benar ingin tahu bagaimana naga ungu tanduk emas ini terbentuk. Sebagai sekte nomor satu di benua Haiyi, gunung meraj memang percaya diri. Sebelum mereka mendekati kolam inti sari roh yang besar, mereka sudah dapat merasakan ki roh yang luar biasa pekat. Mau uji mendesah dalam hatinya. Dulu ketika dia berada di dunia kultifasi, jika dia bisa berkultifasi di kolam inti sari roh seperti ini, mengapa dia masih perlu mencari sumber daya kultifasi? Kolam sari pati roh begitu padat hingga mengembun menjadi kabut yang terlihat. Seekor naga ungu yang panjangnya bahkan tidak mencapai enam meter di rantai di tengah kolam sari pati roh dengan empat rantai. Tanduk di kepala naga ungu ini memang berwarna emas. Dari penampilannya, ini memang naga ungu tanduk emas. Kakak Valet Dragon, maafkan aku. Kau menyelamatkanku, tapi aku malah melibatkanmu, menyebabkanmu ditangkap oleh gunung meraj. Saat mereka keluar dari kolam inti sari roh, Low yang berkata dengan sangat malu. Mereka tidak berani membunuhku. Suatu hari, sekte ini akan diinjak-injak sampai hancur oleh orang tuaku. Eh, burung ini tampaknya tidak sederhana. Naga ungu tanduk emas itu seperti Suai Guo. Tidak hanya bisa berbicara, nadanya juga sangat arogan. Akhirnya, ia melihat Suai Guo di bahu Mouji dan berseru kaget. Oh, kamu tahu asal usul burung ini? Mouji bertanya dengan tergesa-gesa. Suai Guo juga dianggap sebagai binatang peliharaannya. Hanya saja sampai sekarang, dia masih belum mengetahui asal usul Suai Guo. Kalau naga ungu ini tahu, dia pasti akan menanyakannya. Kakak Valet Dragon, senior ini datang untuk menyelamatkanmu. Low yang tahu bahwa naga Valet tanduk emas itu sombong. Dia khawatir dia akan menyinggung Mouji, jadi dia buru-buru berkata. Sebelum naga ungu bertanduk emas dapat mengatakan apapun, Mouji mengangkat tangannya dan meraihnya beberapa kali. Kempat rantai dan segel tebal itu langsung hancur. Naga ungu bertanduk emas mendarat dengan selamat di sisi kolam inti sari roh. Teman Dao sangat kuat. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Eki naga ungu tanduk emas ini tidak rendah. Saat ia melarikan diri, ia menganggupkan kepalanya sebagai tanda terima kasih kepada Mouji. Kita bicara setelah kita meninggalkan tempat ini. Mouji tahu bahwa binatang dewa seperti naga ungu ini pasti memiliki warisan yang luar biasa. Dia punya banyak hal untuk ditanyakan kepada naga ungu itu. Tentu saja, dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi di sini. Tunggu, setelah naga ungu tanduk emas memanggil, ia tiba-tiba berbalik ke arah kolam inti sari roh. Energi spiritual yang padat dihisap oleh naga ungu tanduk emas. Energi spiritual di kolam inti sari abadi tampak menipis. Namun, naga ungu tanduk emas tidak berhenti. Ia terus menghisap beberapa kali lagi. Di bawah tatapan memohon dari Tang Eng Suan dan kawan-kawan, naga ungu tanduk emas dengan paksa menyedot lebih dari setengah energi spiritual di kolam inti sari roh. Baru kemudian berhenti, kita bisa pergi. Suai Guo memandang naga ungu tanduk emas dengan rasa iri. Sayangnya, kemampuannya tidak sehebat itu. Jika memang begitu, dengan tuanku di sini, bagaimana mungkin naga ungu kecil ini memiliki kesempatan untuk menyedot energi spiritual? Mouji mengangkat tangannya dan meraihnya. Susunan pertahanan gunung meraj bagaikan selembar kertas yang dirobek oleh Mouji. Setelah itu, tangan Mouji bergerak. Ketiga anggota klan Lou dan naga ungu tanduk emas semuanya tersapu. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Melihat Mouji pergi, Tang Eng Suan segera berkata, cepat dan beritahu dunia abadi bahwa seseorang telah menghancurkan gunung Fata Morgana kita. Tapi Pak Aman Senior Ling Lian sudah tumbang. Kita tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia abadi. Kata Sing Feng tanpa sadar. Bahkan jika kita harus mengaktifkan sacrificial blood array, kita harus menyebarkan berita ini ke dunia abadi. Jika tidak, gunung meraj kita tidak akan jauh dari kehancuran. Tidak peduli siapa orang ini, karena dia berani menindas gunung Fata Morgana kita, kita pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tang Eng Suan berkata sambil menggertakkan giginya. Jika Mouji masih di sini, dia pasti akan menghela nafas. Dia adalah orang yang sama, tetapi dalam waktu yang singkat, dia benar-benar memiliki begitu banyak ekspresi yang berbeda. Sepuluh nafas kemudian, Mouji berhenti di puncak gunung yang besar. Lou Fuchi, istrinya, dan Lou yang mendarat di sampingnya. Saat naga ungu tanduk emas mendarat, ia bertanya dengan heran, Teman, kamu bukan seorang kultifator dari dunia kultifasi. Kau dari dunia abadi. Mouji menganggup dan berkata, Benar sekali. Nanti, aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Lou Fuchi dan istrinya tahu bahwa Mouji punya masalah yang harus didiskusikan dengan naga ungu tanduk emas. Mereka langsung berterima kasih kepada Mouji karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat yang sama, mereka mengucapkan selamat tinggal. Mouji mengeluarkan sebuah kapal terbang dan menyerahkannya kepada Lou Fuchi. Ini adalah kapal terbang abadi kelas 2. Aku akan memberikannya kepadamu. Ah, teriak Kulin kaget. Bahkan di Gunung Meraj, peralatan abadi adalah harta karun yang menentukan sekte tersebut. Alasan utamanya adalah karena sangat sulit untuk membawa peralatan abadi dari dunia abadi ke dunia kultifasi. Ketika Lou Fuchi mendengar bahwa itu adalah peralatan abadi kelas 2, hatinya berdebar kencang. Dia buru-buru menolak, Senior, ini terlalu berharga. Aku tidak berani menerimanya. Kami bahkan belum membalas Budi Senior karena telah menyelamatkan nyawa kami. Beraninya kami menerima barang milik Senior. Mouji tersenyum dan melambaikan tangannya, ini bukanlah sesuatu yang berharga bagiku. Kalian harus menerimanya saja. Jika orang-orang dari Gunung Meraj punya niat jahat, kalian setidaknya punya cara untuk melarikan diri. Bagi Mouji, peralatan abadi kelas 2 ini sungguh tidak berarti banyak baginya. Harta ajaibnya sendiri sudah berupa pesawat ulang-alik kelas 7. Saat memikirkan cara mengejutkan Mouji, Lou Fuchi tahu bahwa Mouji mengatakan yang sebenarnya. Dia juga tahu bahwa keluarganya tidak bisa memberikan apapun kepada Mouji. Setelah berterima kasih kepada Mouji, dia membawa Kulin dan Lou Yangdan pergi. Namaku Mouji. Setelah mereka bertiga pergi, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Kekuatan naga ungu tanduk emas saat ini jauh darinya. Namun, setiap naga ungu tanduk emas adalah eksistensi yang menantang surga. Di masa depan, ia pasti akan menjadi ahli yang akan menguasai suatu wilayah. Mouji tidak ingin berkelahi dengan ahli seperti itu. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan nyawa naga ungu tanduk emas. Nama saya Yanli. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada teman ini atas kebaikan hati Anda. Naga ungu tanduk emas berkata dengan sopan. Setelah mengatakan itu, ia langsung duduk di atas batu besar, seolah menunggu Mouji untuk menyatakan syaratnya. Bukankah ras naga bermarga ao? Mouji bertanya dengan ragu. Yanli berkata, Ras naga ungu tanduk emasku bermarga yan. Apa arti ao? Mouji tidak tahu seluk-beluk di balik ini, dan dia tidak mau repot-repot bertanya. Dia langsung bertanya, Aku tahu bahwa naga ungu tanduk emas biasanya tidak ada di dunia kultivasi. Bahkan di dunia abadi, mereka sangat langka. Mengapa kamu muncul di benua hai? Kecerdasan Yanli jelas tidak rendah. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Mouji. Sebaliknya, dia bertanya, Teman Dao Mo, kalau tidak salah, teman Dao seharusnya berasal dari dunia abadi. Kamu ingin tahu bagaimana cara kembali? Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada sedikit gelisah, Benar sekali. Aku tidak sengaja meninggalkan dunia abadi. Setelah itu, aku tidak dapat menemukan jalan kembali. Aku masih perlu bertanya kepada Dao Friend Yan, apakah kau tahu cara kembali ke dunia abadi? Yanli terdiam. Kemudian, dia mengamati Mouji sebelum berkata, Mungkinkah Dao Friend Mo tidak berniat meminum darahku? Atau kau menginginkan sebagian darahku? Mouji terkeke, Apakah menurutmu semua orang seperti Gunung Meraj? Aku menyelamatkanmu hanya karena alasan yang sepele. Tak perlu dibicarakan lagi fakta bahwa kau hanyalah seekor binatang dewa muda yang bermutasi. Bahkan jika kau adalah binatang dewa dewasa yang menciptakan langit dan bumi, aku tidak akan berniat meminum darahmu. Benarkah perkataan Daoyou Mo? Yanli melompat turun dari batu besar dan bertanya dengan cemas. Mouji berkata dengan serius, Tentu saja itu benar. Aku, Mouji, tidak akan berbohong kepadamu. Baiklah, Saudaramu, aku akan berteman denganmu. Aku benar-benar tahu cara memasuki dunia abadi. Selain itu, ada lebih dari satu jalan. Kata Yanli bersemangat. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang tidak menginginkan darah vitalnya. Cepat ceritakan padaku. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh. Ia merasa bahwa hari-harinya mengembara di dunia kultifasi akan segera berakhir. 600. Pilihan pertama sangat sederhana, yaitu mengikuti kultifator yang sedang naik ke dunia abadi. Hukum langit dan bumi di benua hayi sempurna, dan hampir setiap beberapa tahun, seseorang akan naik ke dunia abadi. Setiap kali mereka naik, wilayah benua hayi akan membentuk jalur kenaikan yang sempurna dengan dunia abadi. Dengan kekuatanmu, kau pasti bisa mengikuti para kultifator yang telah naik ke dunia abadi. Namun, metode ini sangat berbahaya. Yan Li jelas telah meneliti tentang naik ke dunia abadi. Dia berbicara dengan percaya diri. Mouji juga memikirkan jalur pendakian ini. Sekarang setelah Yan Li menyebutkannya, dia buru-buru bertanya, di mana bahaya ini? Dia pernah ke dunia abadi sebelumnya, dan tempat ini seharusnya berbeda dari tempat yang pernah dia kunjungi. Tidak ada domain setengah abadi, jadi bahaya apa yang mungkin ada di sana? Yan Li menjelaskan, karena lorong-lorong pendakian ini mengarah langsung ke kolam pendakian di dunia abadi. Kolam pendakian dijaga oleh para ahli. Saat kau naik, bahkan jika gunung meraj tidak berhadapan denganmu, dunia abadi tidak akan mengizinkan kultifator yang belum naik untuk menggunakan kolam kenaikan. Kecuali Anda mempunyai pendukung yang kuat di dunia abadi, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh Anda. Mouji berpikir dalam hati, aku benar-benar memiliki dukungan di dunia abadi. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari aliansi abadi daupil. Secara logika, bahkan jika dia menggunakan kolam kenaikan, tidak ada yang akan melakukan apapun padanya, bukan. Bahkan meraj mountain tidak akan berani menyentuhnya setelah mengetahui identitasnya. Kalau saja Mouji tahu bahwa kaisar besar lunkei dari domain dewa abadi membencinya sampai ke tulang, dan aliansi abadi daupil telah mengkhianatinya, mungkin dia tidak akan berpikir seperti ini. Bagaimana dengan pilihan kedua, Mouji telah memutuskan untuk menggunakan kolam kenaikan untuk memasuki dunia abadi. Namun, akan lebih baik jika mengetahui lebih banyak. Yan Li berkata, jalan kedua adalah memasuki dunia abadi dari jurang naga tersembunyi milik ras naga. Jurang naga tersembunyi. Mouji bingung. Yan Li berkata, wajar saja kalau kamu tidak tahu tentang jurang naga tersembunyi. Bahkan keturunan langsung dari ras naga mungkin tidak tahu bahwa jurang naga tersembunyi mengarah ke dunia kultivasi. Faktanya, begitu seorang murid yang menentang surga muncul di klan naga, mereka akan dikirim ke abis naga tersembunyi untuk berkultivasi. Tempat ini adalah tanah suci tertinggi bagi para jenius klan naga untuk berkultivasi. Mouji berkata tanpa berkata apa-apa, kalau begitu, jika aku naik dari sini, bukankah akan lebih berbahaya daripada kolam kenaikan? Jika tidak, Yan Li berkata dengan yakin, kau pasti akan berada dalam bahaya di kolam kenaikan. Namun, jika kau menyelinap ke jurang naga tersembunyi, tidak akan ada yang tahu. Jurang naga tersembunyi adalah tempat paling rahasia bagi klan naga. Faktanya, tidak banyak ahli yang menjaga tempat ini. Karena ini adalah bagian terdalam dari klan naga, siapa yang bisa memasuki jurang naga tersembunyi. Dulu, saat ibu saya berkultivasi di jurang naga tersembunyi, dia tak sengaja menemukan jalan menuju dunia kultivasi. Kemudian, ketika ibuku hamil di luar, dia khawatir raja naga akan mengulitinya hidup-hidup. Pada saat yang sama, dia juga khawatir aku akan dibunuh, jadi dia diam-diam memasuki jurang naga tersembunyi lagi untuk membesarkanku dan mengirimku ke dunia kultivasi. Maksudmu, hanya ibumu yang tahu tentang jurang naga tersembunyi ini? Mau uji bertanya dengan heran. Yan Li berkata dengan ragu, aku tidak yakin. Ada banyak jenius dari ras naga yang memasuki jurang naga tersembunyi. Jika ibuku bisa menemukannya, mungkin orang lain juga bisa. Mau uji akhirnya mengerti mengapa nama keluarga Yan Li bukan Ao, dan mengapa dia tidak peduli dengan nama keluarga Ao. Jadi Yan Li adalah anak haram dari seorang wanita naga, dan ayah Yan Li mungkin tidak ada hubungannya dengan ras naga. Itu juga karena dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap ras naga sehingga dia memberitahu mau uji tentang jurang naga tersembunyi. Namun, mau uji tidak mau bertanya tentang hal-hal ini. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Yan Li tentang lokasi jurang naga tersembunyi, Yan Li mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada mau uji, ini adalah lokasi jurang naga tersembunyi di benua Hai. Itu adalah laut terbesar di benua Hai. Ikuti peta dan kamu akan dapat menemukan tempat ini. Melihat mau uji menerima peta itu, dia mengeluarkan sisik naga dan menyerahkannya kepada mau uji, Kakakmu, aku berutang budi padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Karaktermu juga layak untuk kuhormati. Sisik naga ini akan menjadi hadiah untukmu. Di masa depan, kita akan bertemu lagi di dunia abadi. Dunia abadi jauh lebih baik daripada dunia kultivasi. Mengapa kamu ingin tinggal di dunia kultivasi? Mau uji berterima kasih padanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia menerima sisik naga itu. Suara Yan Li dipenuhi dengan ketidakberdayaan, jika aku pergi ke dunia abadi, aku mungkin akan menjadi santapan orang lain bahkan sebelum aku dewasa. Selain itu, berkultivasi di dunia kultivasi sebelum pergi ke dunia abadi akan memungkinkan saya memperoleh pemahaman lebih dalam tentang hukum langit dan bumi. Mau uji mengeluarkan sebuah vas berisi sum-sum kayu abadi miliar tahun dan menyerahkannya kepada Yan Li, ini adalah beberapa hal baik yang telah aku peroleh. Aku akan memberikan sebagian kepadamu. Sumsum kayu abadi sejuta tahun. Saat Yan Li membuka vas biok, dia berteriak kaget. Benda ini terlalu berharga. Baginya, sum-sum kayu abadi berusia satu miliar tahun merupakan bantuan yang tepat waktu, itu bukan sesuatu yang dapat dibeli. Dia segera menyimpan vas sum-sum kayu abadi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, kakak, kamu telah banyak membantuku. Vas sum-sum kayu abadi ini akan sangat berguna bagiku. Mau uji mengagumi karakter Yan Li yang lugas. Ia tersenyum dan berkata, kau bahkan memberiku sisik naga dan memberitahuku tentang jurang naga tersembunyi. Apa gunanya sebuket sum-sum kayu abadi? Berkultifasilah dengan baik dan segera kembali ke dunia abadi. Aku sedang terburu-buru untuk kembali ke dunia abadi, jadi aku tidak akan tinggal di sini untuk mengobrol denganmu. Mau uji memang sedang terburu-buru untuk kembali ke dunia abadi. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Chen Suyin dan apakah dia sudah pulih. Yan Li meludahkan sebutir manik-manik hijau dan menyerahkannya kepada mau uji, kakak, ini pemberian ibuku. Jika kau melihat ibuku, berikan manik-manik ini padanya. Katakan padanya bahwa aku baik-baik saja dan dia tidak perlu khawatir tentangku. Jika aku bertemu ibumu, aku pasti akan melakukan ini untukmu. Mau uji tidak menolak sambil menyimpan manik-manik hijau yang diberikan Yan Li kepadanya. Ibu Yan Li pasti memiliki aura yang sama dengan Yan Li. Jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan mengenalinya. Kalau begitu, kakak, biar aku yang mengantarmu ke laut Yi. Yan Li telah memperlakukan mau uji sebagai sahabatnya. Ras naga berteman dengan cara yang berbeda dari yang lain. Begitu mereka mengenali seseorang, mereka akan memperlakukannya sebagai teman sejati. Jika mereka tidak bisa akur, maka mereka tidak akan lagi menyanyiakan kata-kata denganmu. Mau uji tersenyum, Yan Li, sebaiknya kamu bergegas dan mencari tempat untuk berkultivasi. Ada banyak ahli di sini. Lain kali jika Anda tertangkap, tidak akan mudah bagi Anda untuk melarikan diri. Oh benar, ada sesuatu yang lupa saya tanyakan kepada Anda. Tahukah Anda asal-usul Suai Guo? Apakah itu burung gagak emas berkaki tiga? Mau uji selalu menduga bahwa Suai Guo adalah gagak emas berkaki tiga. Bagaimanapun, Suai Guo ditakdirkan dengan api. Bentuknya seperti gagak dan memiliki tiga kaki. Satu-satunya perbedaan antara burung ini dan burung gagak emas berkaki tiga adalah burung ini sebenarnya memiliki tiga tanduk di kepalanya. Ketika Suai Guo, yang berdiri di bahu mau uji, mendengar pertanyaan mau uji tentang asal-usulnya, ia menegakkan telinganya dan menatap Yan Li. Meskipun memiliki aura naga umu tanduk emas dalam ingatannya, ia tidak tahu asal-usulnya. Setidaknya untuk saat ini, ia tidak tahu. Bagaimanapun, warisannya belum sepenuhnya muncul. Yan Li memandang Suai Guo dengan kagum dan berkata, Kakak, burung ini tampak seperti keturunan mutan dari gagak emas berkaki tiga. Kenyataannya, itu bahkan bukan gagak emas berkaki tiga. Itu adalah jenis serangga purba yang ganas lainnya. Hei, naga umu kecil. Kau boleh makan apapun yang kau mau, tetapi jangan bicara sembarangan. Jangan coba-coba menebar perselisihan di antara kita. Aku ini imut sekali, bagaimana mungkin aku bisa ganas. Jangan bicara omong kosong di hadapanku. Ketika Suai Guo mendengar Yan Li menjelek-jelekannya, ia tidak dapat menahannya lagi. Serangga purba yang ganas. Mau uji juga sedikit geli. Suai Guo memang agak jelek, tapi jelas itu seekor burung. Apa hubungannya dengan serangga buas? Yan Li sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Suai Guo. Dia berkata kepada Suai Guo, itu sebenarnya nyamuk hitam yang haus darah. Apa? Mau uji berseru kaget. Jawaban ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tentu saja tahu apa itu nyamuk hitam yang haus darah. Terlebih lagi, saat dia mengetahui tentang nyamuk hitam haus darah, dia belum mulai berkultivasi. Kenyataannya, dia masih di bumi sebagai pakar global. Ini karena nyamuk hitam haus darah memang serangga yang ganas dalam legenda Tiongkok. Nyamuk ini sangat terkenal. Ia terus-menerus menghisap ibu suci roh penyu ke dalam cangkang kosong. Ia bahkan memakan tiga tingkat teratai emas mulia tingkat 12 milik Daoishin, menyebabkannya menjadi tingkat 9. Bersama dengan ulat sutra langit bersayap 6, kelabang emas bermata banyak, kalajengking bumi berekor 9, dan cacing berkepala 9, mereka dikenal sebagai lima makhluk ganas prasejarah yang hebat. Tapi ini adalah legenda. Itu tidak benar. Mouji tiba-tiba teringat pada teratai api karma merah tingkat 12. Karena dia bisa melihat teratai api karma merah tingkat 12, maka kemunculan nyamuk hitam haus darah seharusnya bukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Teratai api karma merah juga merupakan sesuatu dari sungai Styx yang legendaris. Bukankah itu juga muncul di level ketiga dunia yang hancur? Mungkinkah Suai Guo benar-benar nyamuk sebesar itu? Seharusnya memang begitu. Kalau tidak, ketika menghisap darah Tianziko, ia tampak sangat berpengalaman dan penuh pengalaman. Pada saat yang sama, ia tampak belum cukup. Dilihat dari penampilannya, menghisap darah adalah spesialisasinya. Mouji mendesah dalam hatinya. Orang lain akan memelihara binatang peliharaan, seperti naga, harimau, atau macan tutul. Namun, dia memelihara nyamuk. Sementara Mouji masih dalam keadaan terkejut, Yan Li melanjutkan, Suai Guo tentu saja bukan nyamuk hitam haus darah dari legenda kuno. Namun, garis keturunannya adalah nyamuk hitam haus darah. Ia juga mengandung sedikit aura trilek Golden Crow, dan bahkan sedikit aura citai. Akan tetapi semua ini tidak mengubah fakta bahwa itu adalah nyamuk hitam yang haus darah. Dalam beberapa tahun lagi, Big Brother akan dapat mengetahuinya. Suai Guo menundukkan kepalanya. Ia juga sangat putus asa. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan Yan Li benar. Ia tidak menyangka bahwa dibalik penampilannya yang tampan, ia sebenarnya adalah seekor nyamuk besar. Tidak hanya itu, dari kata-kata Yan Li, hal itu tampaknya terkenal jahat. Tentu saja penampilan rupawan itu hanya tolok ukur kekuatannya sendiri. Mouji segera berhenti memikirkan apakah Suai Guo adalah seekor nyamuk. Alasan mengapa dia bertanya kepada Yan Li bukanlah karena dia ingin melakukan sesuatu kepada Suai Guo, tetapi karena dia ingin tahu tentang asal-usul Suai Guo. Yan Li, terima kasih telah memberitahuku tentang asal-usul Suai Guo. Aku akan pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi di dunia abadi. Setelah itu, Mouji melangkah maju dan langsung menghilang. Mouji memiliki kesan yang baik terhadap Yan Li. Bukan karena Yan Li menunjukkan dua jalan kepadanya. Yan Li berhasil menyelamatkan Lou Yang dan bahkan memberikan air liur naga kepada Lou Yang. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang sangat tulus. Melihat Mouji telah menghilang, Yan Li menghela nafas. Aku tidak menyangka akan ada manusia yang begitu terus terang. Pengakuan kakak tidak buruk. Terima kasih telah menonton!